Ola utama penjara hukum ilahi dikelilingi oleh penghalang yang sangat kuat. Su Fang memperkirakan bahkan yang mulia penguasa harus membayar mahal jika mereka ingin memaksa masuk. Mereka bahkan mungkin akan ditindas oleh penjara hukum ilahi. Bagaimanapun, penjara hukum surgawi mewakili tatanan dao surgawi. Meskipun yang mulia penguasa sangat kuat, mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat melampaui langit dan bumi, sehingga mereka masih terikat oleh tatanan dao surgawi. Dari alun-alun di bawah, ada tangga menuju pintu Ola utama. Satu-satunya cara memasuki Ola utama adalah melalui tangga dan pintu. Su Fang menghitung total 999 langkah. Langkah-langkah ini tampak seperti tumpukan batu hitam biasa, tetapi sebenarnya menyembunyikan formasi yang sangat kuat. Setiap langkah adalah sebuah formasi. Su Fang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan mata yang melihat segalanya. Dia bisa melihat bahwa setiap langkah diselimuti cahaya bintang, membentuk belenggu yang menakjubkan. Di alun-alun di bawah tangga, ribuan petani duduk bersila. Pelindung dao fusing dari Grey Flamesy dan Sanctum of Sages juga ada di antara mereka. Mereka menonjol di antara kerumunan. Dalam perjalanan mereka ke sini, setidaknya setengah dari orang-orang telah meninggal. Tampaknya berita tentang penjara hukum ilahi telah menarik banyak pakar. Cahaya ilahi Su Fang menyapu dan melihat wajah semua orang. Dia terkejut ketika melihat para ahli yang tiada taranya itu. Ada seorang lelaki tua kurus yang basis budidayanya melampaui laut api abu-abu. Dia jelas bukan lord tingkat atas biasa. Dia adalah tetua dari balai hukuman Yuan Tiamong. Pria tua kurus berjubah berbintang itu adalah tetua klan Luo, Luo Yunchen. Ada juga patriar kedua rakyat Ji, yang tampak seperti pemuda berusia 17 atau 18 tahun tetapi memancarkan aura kuno. Wajahnya muram, seperti gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa meletus. Tidak mengherankan jika para ahli dari rakyat Ji yang memasuki penjara hukum ilahi semuanya telah meninggal, termasuk seorang lord tingkat menengah. Patriar kedua rakyat Ji secara alami sedang dalam suasana hati yang buruk. Ada juga beberapa lord tingkat atas. Meskipun mereka terlihat asing, tidak sulit bagi Su Fang untuk menebak siapa mereka. Itu adalah seorang sesepuh Buddha yang tinggi dan perkasa dengan tasbih seukuran kepalan tangan tergantung di depan dadanya. Dia duduk bersila seperti gunung besar, mengeluarkan aura Buddha yang ganas dan suci. Su Fang merasa budidayanya bahkan lebih kuat daripada budidaya Chang Yan Hai. Kian Gang berdiri dengan hormat di samping lelaki tua sekte Buddha. Jelas sekali bahwa penggarap sekte Buddha ini adalah Buddha keberuntungan dari tanah suci barat di dunia ilahi. Pria parubaya lainnya bertubuh kurus dan lemah. Namun, dia memiliki aura yang sangat tajam. Dia memiliki aura yang dapat mengoyak langit dan bumi, serta aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Yilo yang berdiri di sisinya. Jelas sekali, ini adalah ahli tak tertandingi dari klan Yi. Selain itu, ada ahli kuat lainnya selain Chu Bingyan. Ini adalah lelaki tua berjubah hitam yang budidayanya tidak terduga. Dia sepertinya senior Chu Bingyan. Ada juga seorang pria parubaya berjubah putih. Dibandingkan dengan para lord tak tertandingi lainnya, kultifasi orang ini sangatlah biasa. Dia hanyalah seorang dewa biasa. Namun, orang ini menempati tempat yang paling dekat dengan tangga. Itu karena dia berasal dari rakyat kekaisaran tertinggi. Bahkan anggota rakyat kekaisaran yang paling biasa pun akan dihormati oleh ahli manapun. Ada lebih dari seribu petani yang duduk bersila di sekitar para ahli ini. Mereka semua adalah kultifator keliling dari berbagai dunia ilahi. Masing-masing dari mereka memiliki basis budidaya yang luar biasa. Namun, tidak ada ahli yang kuat di antara mereka. Begitu Su Fang muncul, dia langsung menarik perhatian orang banyak. Beberapa aura kuat dan angkuh menyapu tubuhnya. Hal ini terutama berlaku bagi sesepuh kedua rakyat Ji. Dia memandang semua orang seolah-olah mereka adalah pembunuh para ahli rakyat Ji. Namun, dia dapat merasakan bahwa basis budidaya Su Fang hanya berada di surga keempat tahap integrasi Dao. Oleh karena itu, dia mengabaikan Su Fang. Pakar bungkup dari bahasa Sansekerta itu memiliki tatapan bingung di matanya setelah cahaya ilahi menyapu Su Fang. Jelas sekali, dia curiga pada Su Fang. Su Fang duduk bersila di luar kerumunan petani keliling. Dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya. Meskipun Chang Yan Hai dan banyak penjaga hadir, klan Luo, Orang Ji, Sansekerta, dan klan Yi semuanya memandang Su Fang dengan iri. Su Fang tidak punya pilihan selain berhati-hati. Selain itu, targetnya adalah kodeks penekan penjara dan token pengawas surga di aula utama. Akan bermanfaat baginya untuk bersembunyi di kegelapan sekarang. Tuan Chang Yan Hai, bagaimana situasinya sekarang? Su Fang diam-diam mengirimkan roh esensinya ke Chang Yan Hai. Chang Yan Hai menjawab, Santo Su Fang, Anda telah melewati alun-alun labirin dan tiba di sini. Saya mengerti sekarang. Santo Su Fang memang tak terduga. Bahkan saya tidak bisa melihat melalui penyamaran Anda. Jangan membuat keributan. Tentu saja saya mengerti. Para ahli tak tertandingi dari berbagai kekuatan akhirnya mencapai kesepakatan di bawah penindasan yang kuat dari Grand Elder Punishment Hall setelah beberapa perdebatan. Penguasa yang kuat yang telah melampaui alam integrasi dao tidak diizinkan memasuki aula utama penjara ilahi hukum surga. Ada harta berharga yang tersembunyi di aula utama penjara ilahi hukum surga. Mengapa para ahli yang tak tertandingi itu setuju? Sein, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dengarkan aku. Ternyata tangga yang mengarah dari alun-alun menuju aula utama disebut jalan hukum surgawi. Ada belenggu yang mengejutkan. Semakin kuat, semakin besar belenggunya. Selain itu, begitu seseorang menunjukkan kekuatan yang melampaui rana integrasi dao, hal itu akan memicu pembentukan istana hukum surgawi. Bahkan lor tingkat atas pun akan kesulitan untuk menahannya. Oleh karena itu, para dewa ini menyerah untuk memasuki aula utama penjara ilahi hukum surga dan mengizinkan para penggarap integrasi dao dari berbagai kekuatan untuk masuk. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu di Yuan dan Luo Xing Tian tiba. Para jenius Yuan Tiangong ini akan menjadi orang pertama yang melewati jalan hukum surgawi dan memasuki aula utama. Para penggarap keliling tanpa dukungan apapun juga dapat mengambil jalan hukum surgawi selama mereka cukup kuat. Namun, jalan hukum surgawi sangatlah berbahaya. Sangat sedikit yang bisa mencapai ujung dan memasuki aula utama. Setelah menunggu sekitar tiga hari. Di Yuan adalah orang pertama yang keluar dari kabut, melepaskan diri dari kekangan Mazeskuer. Dengan sapuan cahaya ilahi, dia langsung menuju ke pria parubaya berkulit putih dari rakyat kekaisaran. Selamat, Sao Zun. Kamu pasti akan menuai hasil panen yang bagus setelah memasuki Sin Garden. Pria parubaya berkulit putih dari orang-orang kekaisaran mengirimkan suaranya ke Di Yuan. Di Yuan mendengus. Saya gagal di ambang kesuksesan. Saya tidak memperoleh apapun. Orang kuat berbaju putih dari kalangan kekaisaran berkata dengan heran, bagaimana ini bisa terjadi? Yiloyang, Cubing Yan, dan para jenius Yuan Tiangong lainnya yang memasuki Sin Garden secara tidak sengaja cukup beruntung mendapatkan harta roh tumbuhan. Kenapa kamu kembali dengan tangan kosong? Sao Zun. Sesuatu telah terjadi di Sin Garden. Jangan bicarakan itu. Kami, rakyat kekaisaran tertinggi, tidak kekurangan harta roh tertinggi. Namun, Sao Zun harus mendapatkan harta penting itu di Aula Utama Penjara Ilahi Hukum Surga. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Dua hari lagi berlalu. Luo Singtian akhirnya keluar dari kabut dan sampai ke alun-alun di luar Aula Utama. Melihat penampilan Luo Singtian yang putus asa, Luo Yunchen, tetua pertama klan Luo, segera datang ke sisi Luo Singtian. Apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Luo Singtian menyampaikan pikirannya dan perlahan memberitahu Luo Yunchen tentang hal-hal aneh yang terjadi di Sin Garden. Kiel 11 Orang tak berguna, klan menghabiskan begitu banyak usaha untukmu. Pohon bintang itu adalah harapan masa depan klan kita, tapi kau menguburnya. Bodoh, sungguh bodoh. Luo Singtian membela diri. Tetua pertama, bagaimana kamu bisa menyalahkanku atas hal ini? Diam, beraninya kamu berdalih. Luo Yunchen sangat marah hingga wajahnya berubah. Kemudian dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak bisa mendapatkan kodeks penindasan penjara dan token pengawas surga di Aula Utama dan kalah dari Su Fang, bahkan jika Yuan Tiangong tidak menghukumu, aturan ketat klan tidak akan memaafkanmu. Iya, Luo Singtian gemetar. Setelah mencari beberapa saat, Luo Singtian tidak melihat Su Fang. Dia akhirnya merasa lebih baik. Sekalipun aku tidak bisa mendapatkan sutra penindasan penjara dan token pengawas langit, Su Fang tetap tidak bisa mengalahkanku. Luo Yunchen mendengus. Bagaimana klan Luo mengasuh orang bodoh sepertimu? Apakah Su Fang hidup atau mati? Seberapa besar dampaknya terhadap klan Luoku? Kodeks penindasan penjara dan token pengawas surga adalah yang paling penting, terutama token pengawas surga. Jika Anda tidak bisa mendapatkan artefak tertinggi ini, Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman. Luo Singtian dipenuhi dengan kebencian, tapi dia hanya bisa setuju dengan patuh. Luo Yunchen segera menyarankan kepada tetua pertama olah hukuman agar para jenius Yuan Tiamong memulai jalan surga dan memasuki aulah utama untuk mencari harta karun. Chang Yanhai langsung keberatan. Su Fang adalah orang suci, yang telah melampaui kejeniusan empat alam Yuan Tiamong. Siapa yang berani memasuki aulah utama sebelum dia tiba? Luo Yunchen mencibir. Jika dia meninggal di tempat lain di penjara ilahi hukum surga, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Penatua pertama olah hukuman Yuan Tiamong berkata dengan dingin, Patriark Luo, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Orang suci Su Fang adalah yang kedua setelah Dewa Agung di Sun. Jika kamu tidak menghormati orang suci itu lagi, jangan salahkan Yuan hukum Tiamong sangat ketat. Luo Yunchen mendengus entah kenapa dan duduk bersama Luo Sing Tian. Mereka menunggu sepuluh tahun lagi. Su Fang masih belum muncul. Namun, beberapa ahli melewati kabut Sin Square dan tiba di luar aulah utama. Su Fang masih belum muncul, menyebabkan semua orang membicarakannya. Beberapa orang menduga bahwa dia terjebak di suatu tempat di penjara hukum surga, atau dia mungkin sudah lama meninggal. Semua jenius Yuan Tiamong memiliki reaksi berbeda. Di Yuan tampak sangat kecewa, sementara Luo Sing Tian dan Yi Lo yang merasa sombong. Penatua pertama dari aulah hukuman berkata dengan anggun, karena orang suci Su Fang masih belum muncul, aku khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi jika kita menunggu lebih lama lagi. Semuanya, para jenius Yuan Tiamong, masuklah ke aulah utama. Di Yuan dan para jenius Yuan Tiamong lainnya berdiri satu demi satu. Hanya ada selusin jenius Yuan Tiamong yang datang ke penjara hukum surga untuk berlatih. Seiring dengan tersebarnya berita bahwa kuil kehancuran surga adalah penjara ilahi hukum surga, semakin banyak pula orang yang datang, namun tidak ada seorang jenius di alam surga di antara mereka. Aku akan mengingatkanmu dulu. Lakukan apa yang kamu bisa dan jangan sampai kehilangan nyawamu. Tetua pertama dari aulah hukuman melambaikan tangannya. Pergi. Astaga. Astaga. Dipimpin oleh Dewa Agung di Zun, banyak jenius Yuan Tiamong terbang menuju jalan ilahi hukum surga. Ketika mereka berada sekitar 100 kaki dari anak tangga pertama, di Yuan berubah menjadi berjalan dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Beberapa orang jenius tidak sabar dan ingin pamer, sehingga mereka langsung terbang menuju jalan ilahi hukum surga. Astaga. Astaga. Tiga jenius terkemuka baru saja terbang ke puncak anak tangga pertama ketika mereka merasakan cahaya bintang menyapu dan mengembun menjadi belenggu cahaya bintang di leher mereka. 2292. Para jenius Yuan Tiamong lainnya yang bergegas menuju tangga semuanya terkejut. Mereka segera mundur dan mendarat di alun-alun. Sampah yang tidak berguna. Penatua pertama dari aulah hukuman mendengus dan meraih udara. Kekuatan ilahi melewati langkah pertama dan meraih kejeniusan Yuan Tiamong yang terluka parah, perlahan menariknya keluar. Meskipun dia adalah dewa-dewa tingkat atas, dia membutuhkan banyak usaha untuk menarik kejeniusan itu keluar dari belenggu, yang menunjukkan betapa menakjubkannya belenggu di tangga itu. Dua jenius lainnya yang terluka mendesaki darah mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka, tetapi mereka mendapati bahwa sangat sulit untuk melakukannya di deretan tangga. Ternyata belenggu di leher mereka mengandung semacam kekuatan tertinggi yang mencegah ki darah mereka menyembuhkan tubuh dewa mereka. Tidak mungkin mereka pulih dalam waktu singkat. Kedua orang jenius itu hanya bisa keluar dari langkah pertama dengan canggung. Segera setelah mereka meninggalkan barisan langkah pertama, belenggu di tubuh mereka menghilang dan kemampuan mereka untuk menyembuhkan tubuh dewa mereka kembali normal. Beberapa orang jenius merasa seolah-olah seember air setelah dituangkan ke kepala mereka ketika melihat ini. Keinginan berdarah panas mereka untuk memperjuangkan harta karun itu langsung berubah menjadi ampas es. Penatua pertama dari Aulah Hukuman meneriaki para jenius Yuan Tiangong, penjara hukum ilahi adalah penjara yang menindas semua ahli di alam semesta. Jalan hukum surgawi digunakan untuk menghalangi para tahanan itu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pembatasan jalan hukum surgawi telah diaktifkan. Begitu Anda melangkah di jalan hukum surgawi, Anda akan diperlakukan sebagai tahanan. Pada saat ini, nada bicara tetua pertama dari Aulah Hukuman menjadi dingin. Di jalan hukum surgawi, Anda akan terluka paling parah, dan hati serta kehendak tahu Anda akan runtuh paling buruk. Anda bahkan akan dipindahkan ke penjara dalam penjara hukum ilahi. Sulit untuk mengatakan apakah Anda akan hidup atau mati. Aku tidak bisa menyelamatkanmu setiap saat. Pikirkan baik-baik, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Sebagian besar murid alam bumi dan alam mendalam yang lebih lemah segera menyerah pada gagasan memasuki Aulah Utama untuk mencari harta karun itu. Di Yuan, Yiloyang, Cubingian, Luo Singtian, Qian Gang dan para jenius lainnya semuanya tersenyum bangga dan tanpa rasa takut saat mereka melangkah ke langkah pertama. Begitu mereka memasuki barisan, tubuh mereka tiba-tiba tenggelam dan belenggu berat dengan cepat terbentuk di leher mereka. Seperti yang diharapkan dari para jenius tak tertandingi di alam surga dan alam bumi Yuan Tiamong. Meski di belenggu, mereka tetap bergerak maju dengan mantap. Setelah dua atau tiga langkah, mereka semua melangkah ke langkah kedua. Pada saat ini, belenggu itu tiba-tiba menjadi dua kali lipat kekuatannya. Melihat dari luar, sepertinya ada bintang yang menekan masing-masing jenius. Seolah-olah mereka mendorong bintang itu ke depan. Setelah sekitar selusin langkah, kesenjangan antara para jenius secara bertahap menjadi jelas. Di jalan hukum surgawi, kekuatan dingin dao surgawi tidak hanya membelenggu tubuh dewa, tempat tinggal dewa, dan lubang dewa, tetapi juga membelenggu hati dan kehendak dao. Oleh karena itu, di jalan hukum surgawi, kekuatan dan hati dao para jenius ini dapat terlihat dengan jelas dalam sekejap. Luo Xing Tian dan beberapa pesilat jenius di dunia bumi berada di posisi paling belakang. Kesenjangan antara mereka dan para jenius lainnya sangat jelas. Lalu, Qian Gang dan Chu Bingyan. Yiloyang sebenarnya bersaing ketat dengan Diyuan, menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Diyuan dan Yiloyang naik ke lantai seratus. Huala gelombang. Cahaya bintang yang diproyeksikan dari susunan itu benar-benar terkondensasi menjadi sepasang belenggu, dengan kuat membelenggu kaki mereka. Sekarang, sulit bagi mereka untuk bergerak. Kecepatan mereka langsung melambat. Tak lama kemudian, beberapa pesilat jenius di dunia bumi menyusul. Setelah seorang jenius mencapai lantai seratus, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bahkan sebelum dia sempat mengambil nafas, kakinya dibelenggu oleh belenggu. Dengan teriakan yang menyedihkan, dia tidak dapat menahan tekanan berat dari belenggu dan belenggu. Tubuh Tuhannya segera hancur. Tubuh Tuhannya adalah yang kedua. Hati dao dan kemauannya juga runtuh karena dia tidak sanggup menahan belenggu-belenggu itu. Dia jatuh dalam keadaan linglung. Huala gelombang. Dari susunan di sekelilingnya, sebuah rantai terbentang dan melilit si jenius ini. Itu langsung menyeretnya ke kedalaman arai dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia dikirim. Adegan ini sekali lagi membuat takut banyak orang jenius. Segera, selusin orang jenius lainnya menyerah dan kembali ke langkah demi langkah dari tangga. Sebagian besar pembudidaya nakal yang awalnya mengira mereka bisa memasuki aulah utama penjara ilahi hukum surgawi untuk mencari harta karun menyerah pada gagasan itu. Namun, masih ada beberapa yang mencemoh penampilan para jenius Yuan Tiangong. Mereka berpikir bahwa mereka jauh lebih baik daripada para jenius yang terlihat bagus tetapi tidak berguna. Penatua hukuman yang agung memandangi para penggarap nakal dan berkata dengan anggun, jika saya tidak membiarkan Anda mencoba, Anda pasti akan berpikir bahwa para jenius Yuan Tiangong menindas orang lain. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan. Namun, ketika waktunya tiba datang, hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir. Jika Anda menemui kecelakaan di jalan hukum surgawi atau di aulah utama, saya tidak akan bertanggung jawab. Astaga! 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 Ada sekitar 100 petani nakal. Sufang berbaur dengan kerumunan dan terbang menuju jalan hukum surgawi. Dengan pelajaran dari para jenius itu, para penggarap nakal ini tidak berani gegabuh. Mereka dengan hati-hati memasuki barisan dan menaiki tangga menuju belenggu yang menakjubkan. Sufang melangkah ke dalam barisan. Cahaya bintang jatuh seperti air terjun dan dengan cepat mengembun menjadi belenggu di lehernya. Belenggu seperti itu terlalu mudah bagiku. Namun, aku tidak bisa mengekspos diriku untuk saat ini. Aku akan mengikuti perlahan dari belakang. Sosoknya bergoyang, lalu dia mengambil dua langkah dengan susah payah dan melangkah ke langkah kedua. Dia memiliki kekuatan tatanan dao surgawi. Belenggu susunan di jalan hukum surgawi dapat dengan mudah diselesaikan hanya dengan sedikit aktifasi kekuatannya. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia hanya bisa mendaki selangkah demi selangkah. Dia tidak terlihat terlalu santai. Saat dia memanjat, Sufang diam-diam melepaskan roh yang miliknya dan memasuki cermin suci asal, mentransmisikan pikirannya ke kedalaman cermin. Suara Suan Zen terdengar bersamaan dengan aura dingin, kita akan memasuki aula utama. Mengapa kamu tidak berkonsentrasi untuk merebut kodeks penekan penjara dan token pengawas surgawi? Saya memiliki kekuatan tatanan dao surgawi. Jalan hukum surgawi sangat mudah bagi saya. Saya punya banyak pertanyaan dan ingin bertanya pada kakak senior. Tanyakan saja, pengetahuanku tentang penjara ilahi hukum surgawi juga sangat terbatas. Aku selalu penasaran, mengapa penjara ilahi hukum surgawi muncul di sini bersama dengan istana ilahi Advent. Istana ilahi muncul di papan catur segudang surga dan 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 segudang surga bagaimana aku bisa mengetahui rahasia-rahasia ini? Mengapa semua ahli penekan penjara di penjara surgawi hukum surgawi hilang, hanya menyisakan beberapa boneka? Saya rasa ketika penjara ilahi hukum surgawi turun ke sini bersama dengan istana ilahi Advent, sesuatu yang besar terjadi, sehingga semua ahli penekan penjara di penjara ilahi hukum surgawi pergi. Itu mungkin. Ada satu hal lagi yang tidak dapat saya pahami. Penjara hukum ilahi adalah penjara tempat gunung kemuliaan ilahi menindas para ahli tak tertandingi dari berbagai dunia. Meski bahaya ada di mana-mana, namun bahaya yang kita temui di sepanjang jalan tidak sebesar yang kita bayangkan. Penjara ilahi hukum surgawi tidak memiliki ahli yang mengawasinya. Penjara ini beroperasi sendiri, sehingga kekuatannya secara alami sangat berkurang. Mungkin bahaya sebenarnya ada di Aula Utama. Saat Anda mendapatkan kodeks penekan penjara dan token pengawas surgawi, Anda mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk dan bahkan memahami beberapa rahasia istana hukum surgawi. Saya harap begitu. Jangan ceroboh. Segala sesuatu yang berasal dari gunung kemuliaan ilahi berada di luar imajinasimu. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Selain itu, jangan meremehkan para jenius dari dunia dewa kuno. Klan dewa kuno di dunia dewa kuno memiliki fondasi yang sangat kuat dan terkait erat dengan gunung kemuliaan ilahi. Mereka memiliki keunggulan absolut di penjara ilahi hukum surgawi, jadi jangan lengah. Su Fang jelas. Saya harap Anda bisa mendapatkan kodeks penekan penjara dan token pengawas surgawi. Ketika saatnya tiba, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Selain itu, ketika Anda meninggalkan penjara ilahi hukum surgawi, asimilasi teratai batu pelangi sesegera mungkin dan coba transformasi ke delapan. Ketika Su Wan Zen selesai berbicara, suaranya perlahan memudar seiring dengan nafas dingin, akhirnya menghilang ke dalam ruang waktu dari cermin suci asal. Semakin tinggi mereka pergi, semakin lambat kecepatan setiap orang. Berbagai belenggu di tubuh mereka juga menjadi semakin berat. Satu demi satu, orang-orang keluar dari jalan hukum surgawi. Ada juga beberapa penggarap yang tidak beruntung yang keinginannya runtuh dan langsung dikirim keluar dari jalan hukum surgawi melalui barisan. Tentu saja, mereka tidak akan dikirim kembali ke alun-alun, tapi ke tempat yang tidak diketahui. Mungkin itu adalah penjara sebenarnya dari penjara ilahi hukum surgawi. Su Fang memanjat dengan tidak tergesa-gesa, secara bertahap melewati para ahli satu demi satu. Pada akhirnya, dia melampaui sebagian besar jenius Yuan Tiamong. Bukan karena kecepatannya terlalu cepat, tapi karena para jenius ini terlalu lambat. Pada langkah kelima ratus, Su Fang dengan tenang berjalan melewati Luo Singtian. Huff, Tuan Muda ini belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melampaui Tuan Muda ini? Luo Singtian berteriak dengan dominan. Kidarah yang agung meletus dari tubuhnya, menghancurkan belenggu di tubuhnya lapis demi lapis. Kemudian, Luo Singtian bangkit seperti bintang jatuh yang menantang langit. Dia mengambil langkah besar ke depan, hampir mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia dengan cepat melampaui Su Fang, lalu Cubing Yan, Qian Gang, dan yang lainnya. Dia langsung menuju di Yuan dan Yiloyang. Su Fang tersenyum santai, mempertahankan kecepatan aslinya. Kelihatannya sulit, namun nyatanya, dia mengambil langkah demi langkah dengan tenang. Sekitar 20 tahun kemudian, Su Fang mengambil langkah demi langkah menaiki langkah ke sembilan ratus. Saat ini, hanya di Yuan, Yiloyang, dan Luo Singtian yang tersisa di depannya. Bahkan orang jenius seperti Cubing Yan dan Qian Gang pun tertinggal. Kemunculan Su Fang menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik di alun-alun di bawah. Mereka semua menebak identitasnya. Bukan karena tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat atas yang menebak identitas aslinya. Namun, dari auranya, sulit untuk merasakan hubungan sedikitpun dengan Su Fang. Pembangkit tenaga listrik ini tidak punya pilihan selain mengabaikan dugaan ini. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa Su Fang adalah pembangkit tenaga listrik suku iblis yang menyamar. Bagaimanapun, suku iblis memiliki banyak teknik jahat dan aneh. Tidak sulit bagi mereka untuk menyembunyikan atau bahkan mengubah auranya. Luo Singtian meminjam kidarah kaisar klan Luo. Kecepatannya juga sangat mengejutkan. Pada akhirnya, dia melampaui di Yuan dan Yiloyang dan unggul jauh. Klan Luo memiliki rahasia penjara ilahi hukum surgawi. Kita tidak bisa membiarkan Luo Singtian memasuki istana utama terlebih dahulu. Jika tidak, kodeks penekan penjara dan token pengawas surgawi mungkin akan jatuh ke tangannya. Kekuatan belenggu yang dilepaskan oleh jalan hukum surgawi terkondensasi menjadi belenggu dan belenggu. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Itu meresap ke dalam meridian, daging, tempat tinggal ilahi, dan lubang ilahi seorang kultifator, mencegah mereka mengedarkan esensi ilahi mereka. Bahkan kekuatan dharma mereka tidak dapat digunakan. Mereka hanya dapat melakukan siklus kecil energi internal. Belum lagi mematahkan belenggu, bahkan melawan kekuatan belenggu pun sangatlah sulit. Sufang benar-benar menerobos segala macam belenggu dengan kekuatan tatanan dao surgawi. Kemampuan seperti itu sungguh menakjubkan. Para ahli di lapangan semuanya berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan para ahli tak tertandingi yang telah mencapai puncak tingkat penguasa hanya bisa melemahkan belenggu tersebut. Sangat sulit bagi mereka untuk menembus belenggu seperti Sufang. Terlebih lagi, Sufang berbeda dari Luo Singtian. Luo Singtian meminjam energi darah yang mulia kaisar klan Luo, sementara Sufang mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. Sufang menaiki tangga seolah-olah dia sedang terbang. Kemudian, para ahli ini terkejut saat mengetahui bahwa Sufang sebenarnya menyerap dan mengendalikan kekuatan tatanan dao surgawi di jalan hukum surgawi. Dia tidak menghabiskan energinya sendiri. Dao besar macam apa yang dikembangkan orang ini? Dia benar-benar dapat mengendalikan kekuatan tatanan dao surgawi. Bahkan orang-orang kekaisaran tertinggi pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana orang ini melakukannya? Mungkinkah, dia mengembangkan dao besar ketertiban? Mengapa auranya adalah seorang kultifator daori union yang mengolah dao besar air? Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan, Sufang bangkit dengan sikap menantang surga dan dengan cepat mengejar Yiloyang. Orang ini hanyalah seorang kultifator keliling. Bagaimana dia bisa melampaui saya? Pandangan tajam muncul di mata Yiloyang. Dia tiba-tiba mengulurkan dua jari dan menunjuk ke gelabelannya. Astaga! Mata tertutup rapat di gelabelannya tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan suan guang abu-abu. Sebuah anak panah yang dipenuhi kekuatan untuk memusnahkan semua kehidupan ditembakkan ke arah punggung Sufang. Kamu mendekati kematian. Aura ganas melonjak di hati Sufang. Pusaran yin yang hitam dan putih melonjak di matanya. Suan guang hitam dan putih bersinar, memproyeksikan keluar untuk menyelimuti Yiloyang, berubah menjadi pusaran air yin dan yang yang misterius, memantulkan cahaya dan bayangan masa lalu. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Panah kepunahan, Yiloyang tidak secepat ketika dia melemparkannya di alam karena berbagai batasan dari jalan hukum surgawi. Pada saat Sufang melemparkan Art of Destiny, Arrow of Extinction, masih berjarak 3 meter dari Sufang. Sufang mengabaikan panah kepunahan. Dia meraih udara dan mengeluarkan seberkas cahaya dari pusaran yin dan yang di sekitar Yiloyang. Itu adalah adegan di mana Yiloyang baru saja melancarkan serangan diam-diam terhadap Sufang. Yiloyang terkejut ketika menyadari bahwa tubuhnya telah berubah secara tak terkendali dari jasmani menjadi ilusi, dan sosok cahaya ilusi itu dengan cepat menjadi jasmani. Panah pemusnahan juga berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Kekuatan mengerikan yang bisa memusnahkan seluruh kehidupan juga lenyap dalam sekejap. Mati. Sejak dia memasuki istana sebagai Yuan Tiangong, Yiloyang berusaha membunuh Sufang di setiap kesempatan. Kali ini, dia melancarkan serangan diam-diam tanpa alasan sama sekali. Sufang sudah memendam niat membunuh terhadapnya. Namun, klan Yi sangat kuat. Sufang tidak berani membunuhnya secara terbuka. Sekarang setelah Sufang menyamar, dia tidak lagi merasa was-was. Dengan identitasnya saat ini, bahkan jika klan Yi mencurigainya setelahnya, dia tidak takut apapun. Hasilnya, dia menggunakan kartu truf terkuatnya, Art of Destiny. Seorang kultifator mandiri berani menyentuh seorang jenius tertinggi di klan saya. Bagaimana mungkin saya bisa melepaskan Anda? Saat Yiloyang hampir mati, pria parubaya dari klan Yi di alun-alun mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Begitu dia berbicara, anak panah yang kuat keluar dari matanya, langsung menyapu langit. Itu melewati ruang dan lapisan pengekangan jalan hukum surgawi, muncul di hadapan Sufang. Namun, kekuatan anak panah itu telah dipangkas oleh lapisan pengekang hingga kurang dari sepersepuluh kekuatannya. Itu dengan mudah dinetralisir oleh Sufang. Yiloyang akhirnya bereaksi, dan buru-buru menuruni tangga. Melihat ini, ahli klan Yi langsung menghela nafas lega. Tanpa diduga, di saat berikutnya, cahaya ilahi miliknya berubah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah, yang dengan cepat mengembun menjadi dopelganger di depannya. Ledakan. Rantai petir hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan dan melilit si dopelganger. Dengan kumparan ringan, dopelganger itu segera menjadi abu. Kekuatan rantai petir tidak berkurang, dan langsung mengarah ke tubuh asli ahli klan Yi. Penatua agung dari Aula Hukuman, Luo Yunchen, dan Patriar Kedua Rakyat Ji bertindak bersama dan akhirnya menghancurkan rantai petir. Pakar klan Yi sangat ketakutan hingga wajahnya berubah pucat. Dia tidak menyangka bahwa menyelamatkan Yi Loyang saja akan menghasilkan hukuman yang begitu mengerikan. Dia hampir kehilangan nyawanya. Yi Loyang menuruni selusin langkah berturut-turut sebelum berhenti. Melihat Su Fang tidak berniat mengejarnya, dia akhirnya sedikit tenang. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Su Fang mengungkapkan cibiran yang mendominasi. Dia melirik Yi Loyang dengan pandangan menghina, lalu langsung berdiri. Bukan karena dia tidak ingin membunuh Yi Loyang, tapi dia baru saja menggunakan hampir seperlima kekuatan hidupnya untuk menggunakan teknik nasib berputar surgawi. Terlebih lagi, Yi Loyang bukanlah seorang jenius biasa. Jika dia tidak bisa membunuhnya dengan pukulan fatal sekarang, bahkan jika dia bisa membunuhnya, dia harus membayar mahal untuk terus mengejarnya. Itu tidak sepadan. Melihat punggung Su Fang, mata Yi Loyang dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan yang kuat dari lubuk hatinya. Kuat? Dia terlalu kuat. Setelah belasan langkah, Su Fang menyusul di Yuan. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ikan di air di penjara ilahi hukum surga? Di Yuan menatap Su Fang dan bertanya dengan suara rendah. Mungkinkah Tuan Muda Di Yuan juga ingin membunuhku seperti Yi Loyang itu? Su Fang memperlihatkan senyuman palsu. Di Yuan tersenyum santai. Dari auramu, Tuan Muda Di Yuan ini menebak bahwa usiamu tidak lebih dari 10 juta tahun. Dengan bakat Anda, Anda telah melampaui sebagian besar orang jenius di Yuan Tiamong. Bahkan Tuan Muda Di Yuan ini sedikit lebih rendah. Tuan Muda Di Yuan ini dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Yuan Tiamong dan mendapatkan sumber daya yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Anda akhirnya akan mencapai puncaknya. Bagaimana menurutmu? Yuan Tiamong adalah halaman belakang pasukan terkemuka di dunia dewa kuno. Tuan Muda ini tidak tertarik dengan tempat itu. Su Fang tersenyum malu. Melihat sosok Luo Sing Tian telah menghilang di akhir hukum penjara ilahi surga, cahaya ilahi Su Fang sedikit berubah. Dia dengan cepat melewati di Yuan dan mengejar Luo Sing Tian. Tatapan di Yuan saat melihat Su Fang tiba-tiba menjadi dingin. Suara mendesing gelombang. Setelah menginjak anak tangga ke 999, belenggu dan belenggu di tubuhnya langsung menghilang. Lebih dari separuh belenggu menghilang. Seolah-olah sebuah gunung telah dikeluarkan dari tubuhnya. Suara mendesing gelombang. Dia menenangkan napasnya dan menoleh. Sepuluh kaki jauhnya, ada pintu aula utama yang husyuk dan dingin. Namun, pintunya tertutup rapat. Kemana Luo Sing Tian pergi? Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan aura Luo Sing Tian. Namun, Luo Sing Tian sepertinya telah menguap. Dia tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Dia tidak tahu kemana dia pergi dalam waktu sesingkat itu. Bahkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kemampuan kesempurnaan hebat tidak dapat merasakan auranya. Kemudian, Su Fang memproyeksikan kekuatan penginderaannya ke pintu aula. Pintu aula terintegrasi dengan susunan seluruh aula utama. Belum lagi aku, bahkan Master Kaisar yang mulia pun akan kesulitan untuk mendobrak pintu tersebut. Jika dia mencoba mendobrak pintu, dia pasti akan menderita. Serangan yang kuat, Su Fang mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak. Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Kekuatan ilahi dari dao besar waktu, dikombinasikan dengan kekuatan dao dunia dan tatanan jalan surgawi, terpancar di sekitar aula utama. Dalam sekejap, waktu mengalir mundur, sosok Luo Singtian muncul di pintu aula. Senyuman bangga di wajahnya bahkan terlihat jelas. Dia tidak berhenti di depan pintu. Dia berkeliling dari sisi kanan ke belakang aula utama dan menghilang. Su Fang mendengus. Kodeks penekan penjara dan token pengawas surgawi pasti ada di aula utama. Luo Singtian meninggalkan aula utama dan pergi ke aula samping lainnya. Jelas, dia punya rencana lain. Kemudian, Su Fang melangkah ke arah menghilangnya Luo Singtian. Melewati aula utama, dia melihat ada sekitar 100 aula samping di belakangnya. Dia tidak tahu kegunaannya. Su Fang datang ke aula samping. Dia mengeluarkan kekuatan ilahi dan membombardir pintu aula. Yang mengejutkan Su Fang, pintu aula terbuka dengan keras. Su Fang melepaskan Roh Yang Dan dengan hati-hati terbang masuk melalui pintu aula. Namun, begitu Roh Yang memasuki aula, dia kehilangan kontak dengannya. Itu tidak hancur, tapi indranya terputus. Ayo masuk dan lihat. Tapi sekarang kita sudah memasuki bahaya sesungguhnya dari penjara hukum ilahi. Kita harus selalu berhati-hati. Kita tidak boleh gegabuh. Su Fang mengaktifkan kekuatan tatanan Dao Surgawi di tubuhnya. Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan armor naga leluhur. Kekuatan dunia yin dan yang di istana Dao Langit dan Bumi juga telah siap. Dia mengambil langkah ke aula samping. Kekuatan ilahi yang terdistorsi segera menyelimuti dirinya. Kemudian, dia merasakan perasaan tidak berbobot. Untungnya, dia dilindungi oleh kekuatan Ordo Dao Surgawi, sehingga tidak membelenggu dirinya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya telah kembali dari kenyataan ke ilusi. Tepatnya, dia seharusnya sudah sampai di neraka yang mengerikan. Di ruang hampa, tidak kurang dari 10 juta pilar tembaga melayang di udara. Masing-masing pilar tembaga memiliki diameter 3 meter, dan ditutupi dengan tanda Surgawi yang misterius, dengan rantai menggantung di atasnya. Ceritan dan tangisan terdengar dari pilar tembaga. Dengan roh primordial, dia dapat melihat ada roh primordial yang terkunci di pilar tembaga. Api hampa terus-menerus menyembur keluar dari pilar tembaga, tak henti-hentinya membakar bayangan. Ada juga beberapa mayat terbakar yang tergantung di pilar tembaga. Mereka mendesis karena panasnya pilar tembaga. Mayat-mayat ini termasuk para penggarap, Big Goblin, dan Setan. Namun, mereka semua sudah tidak bernyawa. Namun, roh primordial mereka belum sepenuhnya hilang. Mereka terus-menerus dibakar dan disiksa oleh api roh primordial yang hampa. Kil 11 Aulah samping ini seharusnya menjadi ruang penyiksaan yang digunakan untuk menyiksa tahanan di penjara hukum ilahi. Su Fang sangat terkejut. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru meninggalkan aulah samping. Selanjutnya, Su Fang memasuki aulah samping lainnya. Aulah samping ini juga merupakan ruang penyiksaan. Namun, perbedaannya adalah bagian dalam aulah samping tidak diisi dengan pilar tembaga, melainkan dengan guilotin. 2294 Ruang samping ini adalah ruang hukuman tempat para ahli yang tertindas disiksa. Saya bertanya-tanya kejahatan macam apa yang dilakukan para ahli ini hingga membuat mereka menderita siksaan seperti itu dan tidak pernah bebas. Aku ingin tahu apakah ketua aulah hukuman masih berada di aulah hukuman. Jika dia masih di sana, tidak peduli dia hidup atau mati, selama aku mendapatkan tokennya, aku pasti bisa memasuki aulah utama. Luo Singtian jelas memasuki salah satu aulah samping untuk mencari sesuatu seperti token sebelum memasuki aulah utama. Su Fang mengambil keputusan dan terbang dengan hati-hati ke dalam aulah hukuman pemenggalan kepala. Ada belenggu yang luar biasa di aulah hukuman pemenggalan. Jika Su Fang tidak menyerap banyak kekuatan tatanan jalan surgawi dari teratai batu pelangi, dia tidak akan mampu bergerak satu inci pun di ruang dalam aulah hukuman. Terlebih lagi, ada aura dingin dan jahat di Punishment Hall. Ditambah dengan jeritan Roh Yuan, hal itu terus-menerus memengaruhi hati Dao dan kemauan seseorang, seolah-olah dia telah memasuki neraka legendaris. Untungnya, dia tidak bertemu dengan boneka atau sipir penjara di sepanjang jalan, jika tidak maka akan lebih merepotkan. Sepanjang jalan, Su Fang melepaskan kekuatan penginderaannya untuk merasakan Yuan Spirit yang tersiksa. Roh Yuan yang disiksa di balai hukuman pemenggalan kepala semuanya sangat kuat. Su Fang berspekulasi bahwa roh Yuan yang dibelenggu di sini setidaknya berada pada level dewa-dewa. Ada tidak kurang dari 10 juta Yuan Spirit yang dibelenggu di ruang dalam aulah hukuman pemenggalan. Sangat sulit membayangkan berapa banyak ahli yang ditindas di penjara hukum ilahi. Su Fang bahkan curiga bahwa mungkin ada Kaisar Master yang telah melampaui alam dewa Master yang tertindas di penjara ilahi hukum surga. Eksistensi tertinggi seperti itu pasti tidak akan terbelenggu di aulah hukuman seperti aulah hukuman pemenggalan kepala. Su Fang awalnya ingin berkomunikasi dengan Yuan Shen yang dibelenggu, tetapi siapa yang tahu bahwa ada pertahanan Yuan Shen yang tidak berwujud dan kuat di sekitar Guilotin. Dengan Yuan Shen milik Su Fang, mustahil baginya untuk menembus Guilotin. Bahkan jika dia bisa menembus ke dalam, Su Fang punya perasaan bahwa jika dia melakukannya, dia akan memicu jalan surgawi tertinggi dari penjara hukum ilahi, yang akan memberinya hukuman yang sangat berat. Su Fang tidak berani bertindak gegabuh dan terbang ke kedalaman aulah hukuman pemenggalan dengan sangat hati-hati. Sekitar tiga hari. Di dalam aulah hukuman pemenggalan kepala, ada sebuah altar terapung dengan singgah sana persegi panjang di atasnya. Dia mengamati tahta dengan visi kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat sesosok mayat yang layu bersandar pada tahta. Di sekeliling singgah sana, ada tumpukan tulang yang patah. Dilihat dari pakaian di tulangnya, orang-orang ini adalah penjaga penjara hukum dewa surga ketika mereka masih hidup. Para penjaga istana ilahi hukum surgawi setidaknya berada pada tahap integrasi Dao. Bahkan jika mereka mati, tubuh mereka tidak akan membusuk. Selain itu, ini adalah penjara ilahi hukum surga. Para sipir penjara ini dilindungi oleh kekuatan ilahi dari penjara ilahi hukum surga, jadi mayat mereka seharusnya tidak dirusak sejauh ini. Terlebih lagi, bahkan belum satu juta tahun berlalu sejak pergolakan pertama. Bahkan mayat kaisar ilahi pun tidak akan membusuk begitu cepat, apalagi ahli Dao Fusing. Ini berarti bahwa ketika para penjaga penjara ini masih hidup, daging, darah, roh yang, dan esensi ilahi mereka semuanya terkuras abis, yang menyebabkan pembusukan mayat mereka. Apa yang terjadi di penjara hukum ilahi? Su Fang sangat terkejut. Dia melambat dan terbang menuju altar. Ketika dia berada seribu kaki jauhnya dari altar, Su Fang melepaskan kekuatan sucinya dan menyapu mayat di atas tahta ke arahnya. Dari jubah Daois di mayatnya, dia tahu bahwa identitas orang ini luar biasa. Dia seharusnya menjadi ketua olah hukuman pemenggalan kepala. Su Fang mengirimkan kesadarannya ke dalam mayat dan menemukan bahwa meskipun kondisi mayat orang ini lebih baik daripada para sipir penjara, tidak ada jejak esensi kehidupan di dalam mayat tersebut. Su Fang juga menemukan aura kematian yang sangat lemah namun sangat jahat dari mayatnya. Esensi kehidupan orang ini dimakan oleh ahli yang telah dibangkitkan. Ada juga ahli yang telah dibangkitkan di penjara ilahi hukum surga. Sepertinya kakak senior benar, munculnya penjara hukum surga dan bahkan istana adven di dunia ilahi terkait dengan pergolakan langit dan bumi. Su Fang berspekulasi, dan kesimpulan yang diambil membuat hatinya menjadi dingin. Jika ada ahli yang dibangkitkan dalam hukum penjara surga, tidak akan mudah untuk mendapatkan kodeks penekan penjara dan token pengawas surga. Su Fang menemukan cincin penyimpanan di dalam mayat yang layu. Gaya cincin penyimpanannya sangat sederhana dan kasar. Nilainya jauh lebih tinggi daripada cincin penyimpanan yang digunakan oleh para dewa di dunia ilahi. Karena cincin penyimpanan itu sekarang tidak memiliki pemilik, Su Fang dengan mudah mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Ruang di dalam cincin penyimpanan sepuluh kali lebih besar dari cincin penyimpanan biasa. Ada sumber daya mirip lautan yang mengambang di dalamnya. Ada ramuan kuno, senjata ilahi, segala jenis permata, batu asal, dan benda spiritual. Su Fang memperkirakan bahwa sumber daya di ring penyimpanan hampir setara dengan seluruh kekayaan ahli puncak Overgod. Jumlahnya seratus kali lebih banyak daripada cincin penyimpanan yang dia peroleh dari membunuh pakar rakyat Ji, Ji Sisheng. Saya tidak menyangka akan mendapat rejeki nomplok seperti itu. Su Fang sangat gembira. Namun, yang paling dia hargai adalah token dan harta sihir tipe pedang. Token itu berwarna hitam dan berat. Satu sisi diukir dengan gambar aula utama penjara ilahi hukum surga, sementara sisi lainnya diukir dengan gambar pedang dan belenggu. Itu adalah tanda identitas ahli ini. Senjata ilahi tipe pedang adalah pedang besar. Benda itu berat dan sangat tajam. Itu memancarkan aura pembunuh yang kuat dan aura dausurgawi yang dingin. Bilahnya berwarna putih salju, namun bilahnya hitam pekat. Ada noda darah di atasnya, dan tangisan samar roh dendam terdengar. Ada dua kata berdarah yang terukir di gagang pedang. Pembunuh Dewa. Itu adalah senjata dewa setengah ciptaan. Terlebih lagi, itu adalah pedang tukang daging yang khusus digunakan untuk membunuh. Su Fang mengeluarkan pedang bernama Pembunuh Dewa dari cincin penyimpanan. Aura pembunuh yang ganas tiba-tiba muncul dari pedang itu. Kemudian, seperti sungai perak, ia mengalir keluar dari pedangnya. Dengan suara keras, altar spiritual besar itu terbelah dua oleh pancaran pedang putih. Rasanya seperti memotong tahu. Batas pertahanan di altar spiritual itu seperti selembar kertas. Aura pembunuh yang mengejutkan menyebabkan seluruh bagian dalam olah hukuman pemenggalan terdiam. Roh primordial yang menjerit dan meratap sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa bersuara. Hanya pancaran pedang yang dilepaskan dengan sendirinya saja sudah sangat menakutkan. Jika ia digabungkan dan melepaskan kekuatan penuhnya, betapa mengejutkannya hal itu. Aku khawatir Overgod biasa akan mudah terbunuh olehnya. Kekuatan seperti itu mengejutkan Su Fang. Dia tiba-tiba merasa bahwa pedang pembunuh Dewa di tangannya adalah inkarnasi dari malaikat maut. Aku punya banyak senjata ilahi, tapi tidak banyak yang benar-benar digunakan untuk menyerang. Harta sihir kelahiranku masih dalam kondisi dipelihara. Pedang pembunuh Dewa ini bisa digunakan untuk menebusnya. Su Fang pertama-tama menyegel pedang pembunuh Dewa dan meletakkannya di tubuhnya. Kemudian, dia mulai bergabung dengan token itu. Setetes darah, yang juga berisi kesadaran roh primordial Su Fang dan kekuatan dunia Yin Yang, dengan cepat bergabung dengan token itu. Proses penggabungannya sangat lancar, hanya butuh setengah jam untuk menyatu sepenuhnya dengan token. Su Fang mengaktifkan tokennya. Aura ilahi menggabungkannya dengan seluruh Aula Hukuman Pemenggalan, memberinya perasaan bahwa dia bisa mengendalikan seluruh Aula Sesuka Hati. Sekarang, saya seharusnya bisa berhubungan dengan roh primordial yang sedang dihukum dan memahami apa yang terjadi di penjara ilahi hukum surga. Su Fang menggunakan Aura Ilahi token itu untuk menembus kesadarannya ke dalam salah satu platform pemenggalan kepala. Tiba-tiba, Qi, sebuah kekuatan tak terlihat mendarat di roh primordial sang kultifator. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan langsung terhapus. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Fang kaget dan tertegun. Apakah itu kehendak hukum penjara ilahi surga, atau apakah seseorang mengendalikan kekuatan hukum penjara ilahi surga untuk secara langsung melenyapkan roh primordial ini? Su Fang mencoba beberapa kali lagi. Hasilnya tidak terkecuali. Segera setelah kesadarannya menembus platform pemenggalan, roh primordial yang tertekan segera dimusnahkan. Sungguh aneh. Kehendak penjara ilahi hukum surga, atau keberadaan misterius yang mengendalikan hukum penjara ilahi surga, jelas tidak ingin saya mengetahui apa yang terjadi di penjara ilahi hukum surga. Tidak peduli apapun keberadaannya, dia jelas ingin menyembunyikan sesuatu. Penjara ilahi hukum surga jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Su Fang sangat waspada. Dengan hati penuh keraguan, dia meninggalkan aulah hukuman pemenggalan kepala. Selanjutnya, Su Fang memasuki beberapa ruang samping di dekatnya. Itu semua adalah ruang hukuman untuk menghukum para ahli. Meski metode hukumannya berbeda, semuanya kejam. Di salah satu ruang hukuman, Su Fang memperoleh token lain. Namun, dia tidak bergabung dengannya. Dia juga memperoleh banyak sumber daya. Bisa dikatakan hasil panennya tidak sedikit. Saat sampai di belakang aulah utama, Su Fang melihat aulah samping yang jelas berbeda dari yang lain. Aulah samping ini didekorasi dengan mewah dan tampak megah. Ini memancarkan otoritas tertinggi. Itu jelas merupakan tempat penting di penjara ilahi hukum surga. Su Fang masuk ke aulah utama. Aulah utama-aulah utama tidak besar. Ada singgah sana hitam di tengahnya. Luo Singtian duduk di singgah sana seperti penguasa tertinggi. Tanpa diduga, Luo Singtian datang ke sini langsung setelah melewati penjara ilahi hukum surga. Jelas sekali, dia punya rencana. Cahaya ilahi Su Fang menyapu sekeliling, mengamati pemandangan di aulah utama. Dekorasi di dalam aulah utama sangat mulia dan mewah. Di dinding di kedua sisinya, ada dua baris rak pajangan kosong. Jelas sekali, semuanya diambil oleh Luo Singtian. Tuan Muda Zuolang, Anda terlambat satu langkah. Luo Singtian tertawa, menatap Su Fang dengan mata penuh kebanggaan. Jika aku membunuhmu, semua yang kamu dapatkan dengan sendirinya akan menjadi milikku. Su Fang berkata dengan suara penuh niat membunuh. Kamu ingin membunuhku, membual tanpa malu-malu. Luo Singtian mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil kuas emas gelap dan selembar kertas emas. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, yang diserap oleh ujung kuas tulis. Dalam sekejap, kuas tulis menjadi penuh. Kekuatan ilahi jalan surgawi yang keras dan dingin terpancar dari kuas tulis. Aku telah memperoleh kuas ilahi penekan penjara dan sekarang aku adalah penguasa tertinggi hukum penjara ilahi surga. Aku hanya perlu menulis dekret untuk menindasmu. Kecuali jika Anda telah bergabung dengan kodeks penekan penjara, Anda akan ditekan oleh saya bahkan jika Anda memiliki kekuatan puncak overgod. 2295 Luo Singtian melambaikan kuasnya dan menulis kata berwarna merah darah, batasi. Dalam sekejap. Kekuatan penjara hukum ilahi diaktifkan oleh dekret Luo Singtian. Kekuatan menakjubkan dari tatanan dao surgawi melonjak keluar dari kehampaan dan melonjak menuju Su Fang dari segala arah. Kekuatan yang kuat dan dingin terjalin dan memadat menjadi pagar, membentuk sangkar yang ingin membelenggu Su Fang. Luo Singtian memasuki aula ini terlebih dahulu dan benar-benar memperoleh kekayaan yang begitu besar dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Su Fang merasa seluruh penjara hukum ilahi dikerahkan untuk membelenggunya. Dia terkejut dan kaget. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan token master aula pemenggalan kepala dan pada saat yang sama, mengeluarkan aura buah dosa dan kekuatan tatanan dao surgawi. Ledakan. Sebelum sangkar di sekitarnya benar-benar terbentuk, sangkar itu diguncang oleh kekuatan Su Fang dan hancur. Kata, batasi, yang ditulis Luo Singtian di kertas emas mengeluarkan asap hitam dan benar-benar terbakar. Memanfaatkan waktu ketika sangkarnya rusak, Su Fang memproyeksikan kekuatan tatanan dao surgawi dan kekuatan dunia yinyang. Kemudian, sosoknya melintas dan langsung keluar dari aula. Ci. Kertas emas itu terbakar api dan berubah menjadi abu. Dia benar-benar bisa lepas dari kekuatan penjara penekan sikat ilahi. Tuan Muda Zuolang ini memang luar biasa. Dia bahkan memiliki kekuatan penjara hukum ilahi. Tapi alasan utamanya adalah aku tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuh dari sikat ilahi penekan penjara. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa lepas dari penindasanku. Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal. Dia sebenarnya sangat luar biasa. Aku pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Kali ini, dia beruntung. Lain kali, hef, aku pasti akan mengambil nyawanya. Luo Singtian tersenyum dominan. Sudah waktunya untuk memasuki aula utama. Aku memiliki kuas ilahi penekan penjara dan dekrit yang ditulis dengan garis keturunan klan Luo. Aku dapat dengan mudah memasuki aula utama dan mendapatkan kegunaan tertinggi lainnya. Sangat mudah untuk mendapatkan kodeks penekan penjara dan token pengawas surga. Luo Singtian meraih kuas ilahi penekan penjara dan mengeluarkan kertas emas lainnya. Dia menulis dekrit panjang tentang hal itu dengan darah dan kemauannya. Kemudian, dia tersenyum bangga dan menyingkirkan sikat ilahi penekan penjara dan dekritnya. Dia berjalan keluar dari aula. Lima hari kemudian, Su Fang masuk ke aula. Dia sebenarnya telah kembali. Setelah memasuki aula utama, dia segera menggunakan formasi untuk menutup pintu. Lalu, dia melihat layar di belakang singgah sana. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Luo Singtian, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa harta sebenarnya di aula ini bukanlah sikat ilahi penekan penjara yang kamu peroleh, tetapi layar ini. Mata Su Fang bersinar terang. Di layar, terdapat karakter emas yang ditulis dengan aksara mirip kecebong, persis sama dengan dua karakter, hukum surga, pada pelakat di aula depan hukum penjara ilahi surga. Luo Singtian, idiot ini, sebenarnya tidak dapat melihat bahwa layar ini adalah harta karun tertinggi. Di seluruh penjara ilahi hukum surga, selain kodeks penekan penjara dan token pengawas surga, mungkin hanya ada kata-kata di layar ini. Tidak, ini bukan kata-kata. Itu adalah hukum tertinggi yang berisi tatanan dao surgawi. Dua kata di aula depan hukum surga penjara ilahi berisi hukum dan aturan dao surgawi. Namun, itu terlalu mendalam dan kabur. Dengan kondisi Su Fang saat ini, sangat sulit baginya untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, kata-kata di layar ini lebih jelas dan intuitif. Kata-kata ini tidak bisa disebut kata-kata. Sebaliknya, itu adalah kehendak dao surgawi tertinggi yang ditinggalkan oleh para ahli tertinggi alam semesta di layar. Mereka ditampilkan dalam naskah mirip kecebong. Meski hanya terdiri dari beberapa kata, namun mengandung keteraturan dan hukum berjalannya alam semesta. Misalnya, tatanan alam semesta adalah sebuah buku. Dua kata, hukum surga, di aula depan hukum surga penjara ilahi adalah judul buku tersebut, sedangkan kata-kata di layar adalah garis besar umum buku tersebut. Jika saya dapat sepenuhnya memahamin naskah seperti kecebong ini, kemampuan saya untuk mengendalikan kekuatan dao surgawi akan semakin meningkat. Dunia di tubuh saya juga akan mengandung lebih banyak kekuatan dao surgawi, dan wilayah saya juga akan meningkat menjadi atingkat lebih tinggi. Apalagi akan lebih mudah menyatu dengan teratai batu tujuh warna. Mungkin akan ada kegunaan yang lebih menakjubkan lagi dari penjara ilahi hukum surga. Di aula hukuman pemenggalan kepala, Su Fang semakin merasa bahwa penjara ilahi hukum surga berbahaya dan misterius. Jika dia bisa menguasai naskah seperti kecebong di layar, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi dia juga akan memiliki kartu truf yang kuat di penjara ilahi hukum surga. Namun, Luo Singtian sudah pergi ke aula utama. Su Fang tidak punya waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Dia langsung melepaskan kekuatan sucinya dan menyerap seluruh layar ke dalam tubuhnya. Kemudian, Su Fang melepaskan kulit manusianya dan memperlihatkan penampilan aslinya. Dia mengeluarkan kulit manusia lainnya dan mengaktifkan aura buah dosa. Ia dengan cepat menyatu dengan kulit manusia dan berubah menjadi pria parubaya. Dia memiliki wajah persegi dan janggut keriting. Dia tampak berani dan kasar, dan tingkat kultivasinya hanya pada tahap surgawi ketiga dari alam Dao Fusing. Su Fang memperoleh total tiga kulit manusia dengan bantuan kayu dosa. Selama dia menyatu dengan kulit manusia, auranya akan berubah. Ditambah dengan kemampuan Su Fang lainnya, bahkan Luo Singtian tidak akan bisa mengenalinya. Dia melepaskan penghalang di pintu masuk aula utama dan bersiap untuk langsung menuju aula utama. Astaga! Astaga! Satu demi satu, para ahli terbang mendekat. Itu adalah seorang pria muda. Dia adalah patriar kedua rakyat Ji. Ekspresi Su Fang berubah. Kenapa dia ada di sini juga? Para ahli Raja Dewa telah sepakat bahwa hanya para penggarap Dao Fusing yang dapat melewati jalan hukum surgawi dan memasuki aula utama. Para ahli yang telah melampaui ranah Dao Fusing tidak diizinkan memasuki jalan hukum surgawi. Siapa yang mengira patriar kedua rakyat Ji akan muncul di sini? Terlebih lagi, jalan hukum surgawi penuh dengan belenggu yang mengejutkan. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melewati jalan hukum surgawi hanya dalam beberapa hari. Patriar kedua rakyat Ji melirik Su Fang. Kemudian, dia menyadari bahwa aula samping ini berbeda dari yang lain. Dia segera berteriak, serahkan harta yang kamu peroleh di aula, dan aku akan mengampuni hidupmu. Segera setelah dia selesai berbicara. Sesosok muncul dari belakang patriar kedua rakyat Ji. Suara mendesing gelombang. Kekuatan ilahi dao surgawi yang menakjubkan menerobos lapisan belenggu di penjara ilahi hukum surgawi dan turun ke atas Su Fang. Ternyata dia adalah ahli bungkuk dari bahasa San Sekerta yang mengikuti di belakang patriar kedua rakyat Ji. Dia sebenarnya ingin langsung menekan Su Fang. Namun, karena belenggu, basis budidayanya sangat tertekan. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, paling banyak, berada di puncak alam surga ke-9 Dao Fusing. San Sekerta, beraninya kamu begitu mendominasi. Aura ganas melonjak di hati Su Fang. Dia mengaktifkan token yang dia peroleh di aula hukuman pemenggalan. Bersama dengan kekuatan tatanan dao surgawi, itu menyapu seperti banjir bandang, menyapu kekuatan ilahi ahli bungkuk dari bahasa San Sekerta. Ekspresi lelaki tua bungkuk dan patriar kedua rakyat Ji berubah. Su Fang mendengus dingin. Kamu ingin merebut hartaku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pakar bungkuk dari bahasa San Sekerta itu mendengus. Surga ketiga dari alam Dao Fusing, keberadaan seperti semut, berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Karena kamu masih memiliki kekuatan, serahkan hartamu dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, Su Fang berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan token Master Aula yang dia peroleh di aula hukuman pemenggalan kepala. Mata lelaki tua bungkuk dan patriar kedua rakyat Ji berbinar pada saat yang sama ketika mereka merasakan kehebatan token itu. Aku hanya punya token ini. Tidak apa-apa jika aku tidak menginginkannya. Senior dari orang Ji, token ini untukmu. Su Fang menyerapki darah dalam token itu ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia berteriak pada patriar kedua rakyat Ji. Tanpa diduga, Su Fang menyapukan token itu ke arah ahli bungkuk dari bahasa San Sekerta itu. Pakar bungkuk itu langsung gembira. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak menyimpan token itu. Token ini milikku. Beraninya kamu merebutnya dariku. Teriak patriar kedua rakyat Ji dengan dominan. Gelombang suara melonjak dan berubah menjadi gelombang-begelombang yang mengalir menuju lelaki tua dari bahasa San Sekerta itu. Pakar bungkuk itu kaget dan marah. Patriar kedua, Jika kamu berani menjadikanku musuhmu, kamu akan menjadikan bahasa San Sekerta sebagai musuhmu. Sebaiknya kamu memikirkan konsekuensinya. Kami, masyarakat Ji, selalu berhubungan baik dengan bahasa San Sekerta. Bagaimana kami bisa menjadikan bahasa San Sekerta sebagai musuh kami? Namun, harta karun ini awalnya milik saya. Jika kamu ingin merebut hartaku, bagaimana aku bisa menelan penghinaan ini? Patriar kedua rakyat Ji terkekeh dan memaksa ahli bungkuk itu mundur. Kalau begitu, mari kita bicara berdasarkan kekuatan kita. Pakar bungkuk dari bahasa San Sekerta itu mendemus dingin. Dia melepaskan aura ilahi dan berdiri bersama dengan patriar kedua rakyat Ji. Aku akan melempar tulang dan membiarkan kalian anjing berkelahi satu sama lain. Untuk merebut token itu, kedua ahli raja dewa terlibat dalam pertempuran sengit. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk pergi dengan tenang. Segera, dia sampai di depan Aula Utama. Lebih dari seribu orang berkumpul di depan gerbang Aula Utama. Masih ada orang-orang yang bergegas keluar dari jalan hukum surga. Su Fang dah terkejut. Dia menoleh. Pembatasan kuat pada jalan hukum surga telah hilang. Itu telah menjadi tangga biasa, memungkinkan setiap orang dengan mudah mencapai Aula Utama dari hukum jalan surga. Apa yang telah terjadi? Su Fang kaget sekaligus tertegun. Cahaya ilahi menyapu kerumunan. Ketika dia melihat Luo Singtian duduk bersila di depan gerbang Aula Utama sambil tersenyum puas, Su Fang segera mengerti. Su Fang berpikir dalam hati, Luo Singtian memiliki penjara yang menekan kuas ilahi dan dapat mengendalikan kekuatan penjara ilahi hukum surga. Tidak sulit baginya untuk menutup pembatasan jalan hukum surga. Tapi apa niatnya melakukan itu? Su Fang penuh keraguan. Dia mundur ke sudut dan duduk bersila, berencana untuk menunggu dan melihat. Pada saat yang sama, Su Fang melepaskan sehelai jiwa yang dan memasuki dunia batinnya. Saya harus cepat dan memahami karakter kecebong di layar. Ternyata dia berencana untuk memahami misteri tak berujung dari karakter di layar secepat mungkin sebelum memasuki Aula Utama. Yang solnya duduk bersila dan menggunakan mata ramalan surga. Matanya bersinar dengan cahaya berkabut yang bisa melihat seluruh misteri surga saat jatuh di layar. Tubuh utamanya mengawasi pergerakan di luar Aula Utama. Waktu berlalu hari demi hari. Semakin banyak kultifator yang muncul dari jalur hukum surga, mereka tidak bisa memasuki Aula Utama, jadi mereka pergi ke Aula Samping Sekitarnya untuk mencari harta karun. Su Fang juga melihat Chang Yan Hai muncul dari jalan hukum surga bersama banyak penjaga kuil suci. Dia segera mengirimkan pesan kepada Chang Yan Hai dengan roh yuannya, Tuan Chang Yan Hai, cepat bawa semua penjaga dan tinggalkan penjara ilahi hukum surga. Utra suci Su Fang, mengapa demikian? Chang Yan Hai merasakan sekeliling tetapi tidak dapat menemukan jejak Su Fang. Dia merasa Su Fang semakin tak terduga. KIL 11 Hukum penjara ilahi surga sangat berbahaya, dan aku curiga klan Luo sedang merencanakan sesuatu yang besar. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, jadi lebih baik segera pergi. Kalau begitu, bukankah kamu dalam bahaya besar? Tidak masalah. Lagi pula, ini adalah pertaruhan antara aku dan Luo Sing Tian. Kalau aku tidak bisa mendapatkan Prison Suppressing Codex, aku kalah taruhan. Oleh karena itu, saya harus tetap berada di dalam penjara ilahi hukum surga. Santo, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di luar penjara ilahi hukum surga dengan banyak penjaga. 2296 Luo Sing Tian dan tetua agung klan Luo, Luo Yun Chen terkejut ketika mereka melihat seribu penjaga Chang Yan Hai dan Su Fang tiba di depan ola utama dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. Tetua agung, apakah Chang Yan Hai memperhatikan sesuatu? Luo Sing Tian diam-diam mengirimkan suaranya ke Luo Yun Chen. Luo Yun Chen mendengus, Hef, dia mungkin menyadari sesuatu, tapi terus kenapa? Luo Sing Tian berkata, saya khawatir Su Fang tidak akan memasuki ola utama setelah Chang Yan Hai pergi. Sayang sekali kami melewatkan kesempatan untuk membunuhnya. Merebut kodeks penekan penjara dan token pengawas surga adalah masalah besar. Membunuh Su Fang bisa dikesampingkan untuk saat ini. Dia mungkin sudah mati di reruntuhan di luar penjara hukum ilahi. Tidak perlu memperhatikan dia. Luo Yun Chen mendengus ke arah Su Fang. Dia kemudian mentransmisikan suaranya dengan cemas, apakah kamu yakin kodeks penekan penjara ada di ola utama? Saya memasuki ola utama dengan bantuan sikat ilahi penekan penjara dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana saya bisa salah? Heaven Supervisor Token tidak ada, namun tidak sulit untuk merasakan Heaven Supervisor Token selama kita mendapatkan Prison Suppressing Codex. Hanya saja kodeks penekan penjara dilindungi oleh susunan yang kuat. Bahkan seorang Overgod pun akan kesulitan memecahkan susunannya. Terlebih lagi, belenggu di ola utama sangat mencengangkan. Budidaya ahli manapun akan ditekan hingga di bawah level Overgod. Bahkan ahli Kaisar Rilem mungkin juga sama. Kami tidak punya pilihan selain menggunakan para ahli ini untuk memecahkan susunannya. Luo Yun Chen mengangguk, kamu pintar. Kamu tahu cara menggunakan sikat ilahi penekan penjara untuk menyegel batasan jalur hukum surgawi dan menarik semua ahli ke ruang depan. Luo Singtian merasa sombong, jika saya tidak memiliki sedikit kelicikan ini, bagaimana saya bisa mencapai puncak di masa depan? Huff, jika kamu benar-benar mampu, pohon bintang tidak akan lepas dari tanganmu di Sin Garden. Kata-kata Luo Yun Chen membuat Luo Singtian putus asa. Dia mengertakkan gigi karena kebencian memikirkan pohon bintang. Dia tidak tahu mengapa pohon bintang menghilang tanpa jejak. Mata Luo Yun Chen dipenuhi dengan kekhawatiran, jika itu masalahnya, para ahli yang digunakan ini semua akan membenci klan Luoku di masa depan. Mata Luo Singtian yang dalam memancarkan kekejaman. Tunggu sampai kita memasuki aula utama dan mendapatkan suppression codex. Lalu, kita akan. Luo Yun Chen mengangkat alisnya, kecuali itu benar-benar diperlukan, jangan bertindak gegabuh. Jika berita ini tersebar, klan kita akan menjadi sasaran kritik publik, terutama dengan adanya di Yuan. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan ahli tertinggi dari rakyat kekaisaran pun akan melakukannya. Waspada. Selain itu, klan Yi tidak bisa dianggap enteng. Jika di Yuan tidak tahu kapan harus mundur dan mencoba merebut kodeks penekan penjara dariku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Luo Singtian mendengus dingin di dalam hatinya. Para penggarap di Alun-Alun secara bertahap berjalan menuju aula utama, termasuk tetua agung dari aula disiplin, buddha keberuntungan dari tanah suci di barat jauh, para ahli dari klan Yi, dan para penggarap nakal dari berbagai negara alam dewa. Karena mereka tidak bisa memasuki istana utama, semua ahli ini menuju ke istana samping untuk mencari cara memasuki istana utama. Demi merebut harta karun tersebut, beberapa ahli bertarung sengit, terutama para penggarap nakal. Harta apapun di penjara ilahi hukum surga adalah harta tertinggi bagi mereka, dan mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk merebutnya. Beberapa ahli tinggal di depan istana utama. Pikiran mereka sederhana, jika mereka tidak bisa masuk, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Ada juga ahli yang menemukan token di samping istana dan bermaksud memasuki istana utama, namun dihadang oleh ahli yang menjaga pintu utama istana. Ujung-ujungnya terjadi jalan buntu. Bagaimanapun, hanya sejumlah kecil orang yang bisa mendapatkan token. Kebanyakan orang tidak bisa memasuki istana utama, dan bahkan mereka yang memperoleh token tidak berani memprovokasi orang banyak dan memaksa masuk ke istana utama. Sufang memperhatikan dengan dingin dari belakang, tapi diam-diam dia memahami karakter di layar. Waktu berlalu hari demi hari. Meskipun Sufang terus-menerus melahap pil dan benda spiritual, auranya semakin melemah dari hari ke hari. Memahami karakter yang mengandung makna mendalam perintah Dao Surgawi sangat membebani dirinya. Memahami karakter-karakter tersebut tidak hanya menghabiskan kekuatan roh primordialnya, tetapi juga kekuatan dharmanya, kekuatan dunia yin yang, dan bahkan vitalitas dan kidarahnya juga terkuras abis. Bahkan dengan kemampuan pemulihannya, sulit untuk mengimbangi tingkat konsumsinya. Namun, pemahamannya tentang karakter kecebong di layar semakin dalam dan jelas. Saat pemahamannya semakin dalam, istana langit dan bumi Dao miliknya juga berubah secara diam-diam. Sama seperti saat dia memahami pelakat, hukum surga, di depan istana, dunia di dalam tubuhnya menjadi lebih teratur dan ketat. Selain itu, dia memperoleh lebih dari yang terakhir kali. Sekitar 10 tahun kemudian, Kiel 11. Di depan istana utama, 2 hingga 3 ribu petani berkumpul, dan konfrontasi menjadi semakin intens. Tampaknya konflik tak terhindarkan untuk bisa memasuki istana utama. Kalian bisa meluangkan waktu. Saya bisa menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Sufang memandang kerumunan itu dengan tatapan mengejek. Dia tahu bahwa Luo Singtian pasti akan menonjol dan melanjutkan rencananya. Yang perlu dilakukan Sufang adalah bersembunyi di kegelapan dan menunggu dengan tenang. Setelah 10 tahun, saya hanya memahami sekitar 1 persen makna mendalam yang terkandung dalam karakter di layar. Itu terlalu luas. Tapi 1 persen ini sudah merupakan panen yang bagus. Sufang mulai diam-diam mengaktifkan pohon dunia di yang meridiannya, dan kekuatan dunia yin yang melonjak. Kemudian, dia menggunakan kekuatan pohon dunia untuk menyerap dan mengendalikan aura di sekitarnya. Aura di penjara ilahi hukum surga mengandung kekuatan sedingin es dari tatanan dao surgawi, serta beberapa energi kompleks lainnya. Setelah diserap ke dalam tubuh, itu akan mengikat daging dan meridian, mencegah sirkulasi vitalitas ilahi. Juga akan sulit untuk menggunakan kekuatan Dharma. Saat ini, dia menggunakan kekuatan pohon dunia untuk menyerap kekuatan hukum penjara surga. Setelah pemurnian, sepertiga sisa kekuatan murni tatanan dao surgawi diserap ke dalam istana dao langit dan bumi untuk dia kembangkan setiap saat. Selain itu, kemampuannya untuk berkomunikasi dan mengendalikan kekuatan tatanan dao surgawi hampir 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Sufang memperkirakan bahwa dia bisa langsung membunuh penguasa tingkat menengah di penjara ilahi hukum surga. Bahkan jika aku meninggalkan penjara ilahi hukum surga dan berada di dunia luar, aku masih bisa mengendalikan kekuatan tatanan dao surgawi. Dikombinasikan dengan teknik lain, aku bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Lord tingkat menengah. Sufang sangat gembira. Ia telah memperoleh begitu banyak harta karun, terutama teratai batu pelangi. Kemampuannya juga meningkat pesat. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Sufang menyerap aura di sekelilingnya, dan pada saat yang sama melahap pil dan benda spiritual. Kecepatan pemulihannya sedikit meningkat. Baru pada saat itulah dia mulai melepaskan roh yang dan darah segarnya untuk digabungkan dengan pedang pembunuh dewa yang dia peroleh di aula hukuman pemenggalan kepala. Pedang pembunuh dewa adalah pedang tukang daging sekaligus alat penyiksaan. Setelah kekuatan yin dan yang Sufang mengandung kekuatan tatanan dao surgawi, selain roh dharma awan ungu, perpaduan pedang pembunuh dewa menjadi sangat lancar. Lima tahun lagi berlalu. Para pembudidaya yang pergi ke aula samping untuk mencari harta karun kembali ke aula utama satu demi satu. Ada yang pulang dengan membawa hasil tangkapan yang melimpah, ada pula yang kembali dengan tangan hampa. Ada juga sejumlah besar orang yang menghilang selamanya di berbagai punishment hall. Dasar semut hina dan tak tahu malu. Kamu sengaja mengipasi api, tapi kamu bersembunyi di sini dan melakukan apapun yang kamu mau. Mati. Pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta tiba di depan aula utama. Auranya lemah dan lesu. Cahaya ilahinya menyapu seluruh area, dan ketika dia melihat Sufang, dia langsung marah. Dia meraum marah, menarik perhatian semua orang. Ternyata pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta telah bersaing dengan Patriar Kedua Rakyat Ji untuk mendapatkan sebuah token. Pada akhirnya, dia tidak sekuat Patriar Kedua Rakyat Ji dan pada akhirnya kalah. Kemudian, dia memasuki berbagai punishment hall untuk mencari token. Tanpa diduga, dia memicu pembatasan di salah satu ruang hukuman dan hampir kehilangan nyawanya. Dia dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Tentu saja, dia sangat membenci Sufang. Mati. Pembangkit tenaga listrik bungkuk itu meraih udara, dan kekuatan surgawi-daw surgawi yang merusak menyelimuti sekeliling Sufang. Kekuatan ilahi ilusi dengan cepat berubah menjadi dunia yang hanya berukuran seribu kaki. Kemudian, langit runtuh dan bumi retak. Itu akan runtuh seiring dengan dunia Sufang. Siapa orang ini? Dia terlihat asing. Bagaimana dia bisa menyinggung pembangkit tenaga listrik dari bahasa Sansekerta? Dia baru berada di tahap integrasi dao, tapi dia menyinggung dewa tertinggi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka menyaksikan adegan ini dengan acuh-ta'acuh. Di sini, pembangkit tenaga listrik bungkuk hanya bisa menampilkan kekuatan seorang kultifator tahap integrasi dao puncak. Meski begitu, tetap saja mengejutkan. Namun, kekuatan Sufang hanya berada di cakrawala ketiga tahap integrasi dao. Menurut pendapat semua orang, Sufang akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Patriar kedua rakyat Ji memandangnya dengan dingin. Orang ini punya nyali. Dia berani menggunakan token untuk menabur perselisihan antara saya dan pembangkit tenaga listrik Sansekerta. Dia pantas mati. Ledakan. Kekuatan ilahi dunia meletus dari tubuh Sufang. Itu menyatu dengan aura di sekelilingnya dan langsung membentuk pertahanan di sekelilingnya. Serangan pembangkit tenaga listrik bungkuk itu tampaknya telah mendarat di penjara ilahi hukum surga. Segera, itu hancur selapis demi selapis. Itu tidak mampu menggoyahkan pertahanan Sufang sama sekali. Setiap orang yang melihat pemandangan ini langsung menjadi gempar, dan mereka sangat terkejut dan terkejut. Bahkan tokoh dikdaya dewa-dewa, tetua agung dari Aulah Hukuman Istana Surgawi Primordius, kultifator Buddha-Buddha Keberuntungan, tokoh dikdaya klan Yi, serta para jenius Istana Surgawi Primordius lainnya seperti Di Yuan dan Yi Lo Yang, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka mengukur Sufang sekali lagi. Kaulah yang pantas mati. Sufang berkata dengan dingin. Segera setelah dia selesai berbicara, kekuatan ilahi dunia diproyeksikan lagi. Seiring dengan kekuatan ilahi dunia, dia langsung bergerak ke depan pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta dan meninju. Sufang tidak menggunakan kekuatan magis apapun dalam pukulan ini. Sebaliknya, dia mengaktifkan kekuatan hukum penjara surga. Sebuah kekuatan besar melonjak dan menyapu, membuat pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta itu terbang. Ledakan. Senjata ilahi pertahanan yang tampak seperti cangkang kura-kura dengan cepat muncul dari tubuh pembangkit tenaga listrik bungkuk, membentuk kekuatan ilahi pelindung yang kuat. Dari samping, ia tampak seperti kura-kura yang baru saja dilanda banjir. Dia terlempar tinggi ke udara dan menabrak dinding ruang depan. Kemudian, dia bangkit kembali dengan keras dan jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Engah. Aliran darah yang berisi organ dalam muncrat dari mulut pembangkit tenaga listrik bungkuk itu. Meskipun cangkang kura-kura telah memblokir serangan Sufang, organ dalamnya telah terguncang dan dia berada dalam kondisi terluka parah. Namun, dia beruntung bisa bertahan hidup. Bagian depan aula utama menjadi sunyi. Semua orang merasa bahwa pembangkit tenaga listrik bungkuk telah menendang lempengan besi yang sangat keras. Pelat besinya baik-baik saja, tetapi kakinya patah. 2297 Ahli bungkuk itu bukan satu-satunya yang terkejut. Nenek moyang kedua orang Sanji juga kaget. Mungkinkah orang ini adalah ahli puncak tingkat Lord yang menyamar? Atau apakah dia mendapatkan harta karun sesungguhnya di aula samping itu? Luo Singtian dengan hati-hati mengamati Sufang, matanya dipenuhi keraguan. Orang ini agak mirip dengan Tuan Zuolang. Dia dapat mengendalikan kekuatan penjara hukum ilahi, tetapi dia sepuluh kali lebih kuat dari Tuan Zuolang. Dari mana asalnya? Kamu merampas hartaku, tapi sekarang kamu ingin membunuhku. Kamu sudah keterlaluan. Sufang seperti dewa kematian. Dengan teriakan yang mendominasi, dia menyerang lelaki Tuasan Sekerta itu lagi. Sombong sekali. Apa menurutmu aku takut dengan semut tahap integrasi Dao sepertimu? Lonceng pemusnahan ilahi. Mati. Pakar bungkuk dari bahasa San Sekerta itu mengertakan gigi dan meludahkan suan guang hijau. Lonceng itu dengan cepat mengembun menjadi lonceng perunggu besar, yang muncul di atas kepala Sufang. Lonceng perunggu besar itu tingginya sekitar 3 meter, tapi memancarkan aura kuno. Itu adalah senjata ilahi ciptaan semu. Setelah diaktifkan oleh ahli bungkuk, sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Meskipun ia ditahan oleh penjara hukum ilahi, ia masih mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Dentang. Bersamaan dengan suara bel yang tumpul, kekuatan dewa menerobos belenggu di sekitarnya dan menyelimuti Sufang. Dalam sekejap, bunyi bel itu seperti bunyi akhir dunia. Saat bel berbunyi, terlihat pemandangan langit dan bumi yang runtuh. Langit hancur dan bumi runtuh. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari Dao surgawi menyapu Sufang. Lonceng perunggu besar itu terhubung dengan darah dan daging lelaki bungkuk itu. Itu adalah senjata kehidupan ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengaktifkan senjata dewa ciptaan semu dalam kondisinya saat ini. Meskipun dikekang oleh penjara hukum ilahi, lonceng pemusnahan ilahi masih bisa melancarkan serangan mengerikan yang sebanding dengan serangan Lord Tingkat Menengah. Jika itu digunakan di dunia ilahi, itu mungkin bisa melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi yang sebanding dengan kekuatan penguasa tertinggi. Merusak. Sufang menatap bel perunggu besar itu. Matanya serius saat dia meraih pedang pembunuh dewa. Seolah-olah Bima Sakti mengalir mundur. Sinar pedang putih membubung ke langit, memicu aura pembunuhan yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang melihat ilusi mengerikan ribuan kepala jatuh ke tanah, tumpukan mayat, dan lautan darah melonjak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cahaya pedang ini bahkan memanfaatkan kekuatan hukum penjara surga. Kekuatannya jauh melebihi artefak dewa setengah jadi biasa. Ciii. Kekuatan ilahi apokaliptik dari lonceng ilahi apokaliptik terkoyak oleh pedang pembunuh dewa. Cahaya pedang itu membunyikan bel, menciptakan suara keras yang mengguncang seluruh penjara ilahi hukum surga. Para penggarap tahap integrasi dao yang lebih lemah mengeluarkan darah dari telinga mereka, dan mata mereka juga terluka oleh aura pedang. Ilusi pembantaian yang mengerikan bahkan muncul di benak mereka. Luka dalam muncul di Armageddon Divine Bell, dikelilingi oleh retakan seperti jaring laba-laba. Ia mengeluarkan suara gemetar dan terbang kembali ke tubuh ahli bungkuk dari bahasa Sansekerta. Artefak kelahirannya juga terluka. Orang tuasan sekerta bungkuk itu memuntahkan setegup darah lagi. Auranya dengan cepat melemah, dan wajahnya tampak seperti berusia 30 tahun. Kekuatan pedang pembunuh dewa di penjara ilahi hukum surga sungguh menakjubkan. Su Fang juga terkejut dengan kekuatan pedang pembunuh dewa. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Kemudian, Su Fang mengaktifkan pedang pembunuh dewa dan hendak membunuh lelaki tua bungkuk itu. Suara mendesing. Luo Yunchen, tetua agung klan Luo, melintas di depan ahli bungkuk itu dan berkata dengan dingin, maafkan orang lain bila memungkinkan. Jangan melangkah terlalu jauh. Astaga, astaga. Tetua agung dari Balai Hukuman Yuan Tiamong, ahli dari klan Yi, dan Patriar Kedua Rakyat Ji, total ada empat overgod, memblokir Su Fang. Sebuah aura meletus dari ahli dari klan Yi, mengembun menjadi anak panah yang menyapu Su Fang seperti gelombang anak panah yang tajam. Memotong. Mata Su Fang bersinar terang. Dia mengaktifkan pedang pembunuh dewa lagi, dan kekuatan suci yang sangat besar dari senjata suci itu menyebar. Cahaya pedang dengan aura pembunuh yang mengerikan membelah gelombang anak panah dan menghancurkan anak panah di sekitarnya selapis demi selapis. Sinar pedang juga habis karena panah tajam. Su Fang memproyeksikan kekuatan ilahi dunia dan menggabungkannya dengan aura penjara ilahi hukum surga. Dia langsung pindah seribu kaki jauhnya. Lalu, dia terhuyung, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Pakar dari klan Yi adalah overgod tertinggi. Jika bukan karena penindasan hukum penjara surga, Su Fang pasti bukan tandingannya. Meskipun dia telah menetralisir serangan itu, Su Fang masih terpengaruh. Kekuatan yang tajam dan mendominasi mengalir ke dalam tubuhnya dan melukai organ dalamnya. Untungnya, Su Fang memiliki kekuatan tahap kesempurnaan hebat dan yang ki yang berlimpah. Kalau tidak, kekuatan overgod tertinggi sudah cukup untuk membunuh ahli puncak Dao Integration Pinnacle. Pakar dari klan Yi terkejut. Dia juga sedikit takut dengan kekuatan Su Fang. Ia tak ingin memprovokasi musuh sekuat itu demi ahli bungkuk dari bahasa San Sekerta itu. Pakar bungkuk asal San Sekerta itu beruntung bisa selamat. Dia segera menghela nafas lega. Tentu saja, dia membenci dan takut pada Su Fang. Su Fang memandang ke arah leluhur kedua rakyat Ji dan berteriak dengan nada mendominasi. Kembalikan token itu kepadaku. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti orang tua bungkuk itu. Nenek moyang kedua orang Ji menjadi marah. Seorang kultifator alam integrasi Dao hanyalah eksistensi rendahan seperti semut di mata saya. Beraninya kamu begitu sombong. Tokennya ada di tanganku. Datang dan dapatkan jika Anda berani. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Kamu memiliki begitu banyak overgod, dan tidak ada di antara kamu yang merupakan overgod biasa. Beraninya kamu meremehkan seorang kultifator alam integrasi Dao seperti saya. Apakah kamu berani melawanku satu lawan satu? Nenek moyang kedua orang Ji melirik lelaki tua bungkuk itu. Dia juga sedikit takut pada Su Fang. Jika mereka berada di luar, dia bisa membunuh seorang kultifator alam integrasi Dao hanya dengan pikiran. Namun, mereka berada di penjara hukum ilahi, dan Su Fang jelas memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan penjara hukum ilahi. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang jika mereka bertarung di sini. Pada saat ini, tetua agung klan Luo, Luo Yunchen, berteriak, Semuanya, dengarkan aku. Semua orang memandang Luo Yunchen. Luo Yunchen berkata, Semua orang berjuang untuk memasuki aula utama penjara hukum ilahi. Benarkan. Seorang kultifator nakal mengejek, Luo Sintian adalah orang pertama yang melewati penjara hukum ilahi. Dia telah mendapatkan harta karun untuk memasuki aula utama. Apakah klan Luo bersedia berbagi harta karun itu dengan kita? Sebagian besar petani yang tidak mendapatkan token itu mendengus dengan nada menghina. Kill 11 Luo Yunchen terkekeh. Benar, aku juga mempunyai niat yang sama. Semua orang kaget dan heran. Hanya Su Fang yang tahu bahwa klan Luo sedang merencanakan sesuatu. Dia mencibir di dalam hatinya. Luo Sintian, si jenius dari klanku, memang telah memperoleh harta tertinggi untuk memasuki aula utama. Dia bahkan dapat membantu semua orang memasuki aula utama. Namun, aula utama benar-benar berbahaya. Luo Sintian hanya bisa mendapatkan harta dalam jumlah terbatas jika dia memasuki aula utama sendirian. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk memasuki aula utama bersama semua orang, termasuk para overgod. Luo Yunchen berkata tanpa lelah. Klan Luo sangat baik. Semua orang ragu. Luo Yunchen tertawa keras. Tentu saja, saya tidak akan menjadi orang baik tanpa alasan. Saya ingin 10% harta karun diperoleh di aula utama dengan bantuan klan Luo. Bagaimana menurutmu? Semua orang terdiam. Kondisi klan Luo jelas tidak buruk. Semua orang bisa menerimanya. Sufang mencibir dalam hatinya. Klan Luo benar-benar rakus. Tentu saja, selera makan klan Luo tidak terbatas pada 10% dari harta karun yang disebutkan oleh Luo Yunchen. Jauh lebih besar dari itu. Sebelum memasuki aula samping penjara hukum ilahi, Sufang sudah mengetahui bahwa Luo Sintian memiliki kemampuan khusus. Dia bisa menggunakan token penjara jenderal untuk mengendalikan para penggarap yang memiliki token penjaga penjara. Sufang berspekulasi bahwa klan Luo pasti ingin menggunakan keuntungan ini untuk mengambil semua harta di aula utama untuk diri mereka sendiri. Tetua agung dari aula hukuman bertanya, Luo Sintian hanya berada di alam dewa tertinggi. Dia bahkan tidak berada di alam integrasi jalan. Tidak peduli seberapa kuat harta karun itu, bagaimana mereka dapat membantu begitu banyak penggarap memasuki aula utama. Luo Sintian keluar dan menangkupkan tinjunya. Meskipun aku lemah, aku memiliki garis keturunan klan Luo. Aku bisa menjamin bahwa semua orang bisa memasuki aula utama dengan aman. Kemudian, dia mengeluarkan prison suppressing divine bruce dan kertas emas. Dengan darah sebagai tinta, dia melambaikan kuas dan menulis dekret kekaisaran. Dekret kekaisaran yang ditulis dengan kuas ilahi penekan penjara ini dapat melepaskan aura dewa pelindung. Ini akan mencegah pembatasan aula utama membentuk belenggu pada semua orang. Siapa yang mau mencobanya? Luo Sintian memandang semua orang dan berteriak. Terjadi keheningan sesaat. Yi loyang memecah kesunyian. Saya bersedia mencobanya. Puncak overgod dari klan Yi mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Terima kasih, saudara loyang. Luo Sintian sangat gembira. Saudara loyang, Anda hanya perlu memasukkan darah esensi. Roh primordial, dan yuan ilahi Anda ke dalam dekret kekaisaran dan menyerapnya ke dalam tubuh Anda. Secara alami, itu akan melepaskan aura ilahi pelindung yang akan mencegah saudara loyang dibelenggu di aula utama. Yi loyang menyuntikkan setetes darah esensi ke dalam dekret kekaisaran. Darah esensi juga mengandung roh primordial, kesadaran, dan kekuatannya. Dekret kekaisaran itu seperti spons yang dengan cepat menyerap darah esensi Yi loyang. Kemudian, itu berubah menjadi serangkaian rune daumisterius yang memasuki celah ilahi dari antara alisnya. Yi loyang melangkah ke pintu masuk aula. Para penggarap yang menjaga pintu masuk semuanya menyingkir untuk memberi jalan baginya. Di bawah tatapan semua orang, Yi loyang mendekati pintu masuk aula. Energi tatanan daum surgawi yang dingin dilepaskan dari pintu masuk aula dan menyapu tubuh Yi loyang. Bas gelombang. Krune golden daum terbang keluar dari celah ilahi Yi loyang dan berputar di sekelilingnya. Aura yang dilepaskannya membentuk aura ilahi pelindung yang menyelimuti dirinya. Gemuruh. Pintu masuk aula yang berat perlahan terbuka. Desir. 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 Semua orang melihat ke arah bagian dalam aula utama. Namun, yang mereka lihat hanyalah dunia kehampaan yang sunyi dan dingin. Mereka tidak bisa merasakan apapun. Aku pergi dulu. Mungkin aku bisa mendapatkan harta karun tertinggi dulu. Hahaha. Yi loyang berjalan melewati pintu masuk aula. Setelah beberapa langkah, dia menghilang ke dunia ketiadaan. Desir. 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 2298. Ketika para penggarap di belakang melihat bahwa mereka berlima mengambil kesempatan untuk menyelinap ke istana utama, terjadilah keributan. Beberapa dari mereka juga bergegas menuju istana utama seperti sekawanan bebek. Tiba-tiba gelombang. Garis-garis petir hitam memancar dari kehampaan dan terjalin membentuk jaring petir yang menyelimuti ke lima pembudidaya. Ci. 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 Lima pembudidaya kuat langsung berubah menjadi lima kepulan asap hitam. Bahkan ahli puncak integrasi dao surga ke-9, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa utama, berubah menjadi abu bahkan sebelum dia bisa menjerit. Para penggarap yang bergegas menuju istana utama semuanya ketakutan. Mereka dengan cepat berbalik dan meninggalkan istana utama. Mendesis. Di luar aula utama, suara orang yang menghirup udara dingin bisa terdengar. Semua orang melihat ke dalam aula yang dalam dan tenang, dan semuanya gemetar. Tuan Muda Luo, tolong beri saya dekrit kekaisaran. Saya akan selalu mengingat kebaikan klan Luo. Seorang pria parubaya dari kekuatan tak dikenal menangkupkan tinjunya dan memohon pada Luo Singtian. Jika ada harta karun, silakan ambil. Saya tidak akan menolak siapapun. Luo Singtian melambaikan kuasnya dan menulis dekrit kekaisaran, yang dia kirimkan kepada pria parubaya itu. Pria itu dengan cepat menyatu dengan dekrit kekaisaran dan berjalan ke istana utama. Dengan perlindungan kekuatan ilahi dekrit kekaisaran, dia memang tidak terluka. Oleh karena itu, banyak kultifator mulai berbicara, termasuk para jenius Yuan Tiamong. Selain di Yuan, semuanya menerima dekrit kekaisaran Luo Singtian dan memasuki istana utama. Saya cukup beruntung mendapatkan token master istana. Tuan Muda Luo, Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Nenek moyang kedua rakyat Ji mengeluarkan token yang diterimanya dari Su Fang. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan kekuatan suci pelindung dan memasuki istana utama dengan tenang. Para ahli lain yang telah memperoleh token juga menggunakan token tersebut untuk memasuki ruang dalam ola utama. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya sekitar selusin. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah ahli yang hebat. Selain nenek moyang kedua rakyat Ji, ada juga pakar Buddha dari Tanah Suci di barat jauh, Buddha Zaihua. Sedangkan untuk di Yuan, dia mengaktifkan voucher emas. Ketika dia memasuki istana utama, istana utama tidak menyerangnya. Trik di Yuan mungkin mempengaruhi rencananya. Luo Singtian diam-diam mengirimkan roh utamanya kepada Luo Yunchen. Luo Yunchen mendengus. Tidak masalah. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki token, mereka hanya bisa dengan patuh pergi ke Luo Singtian untuk mendapatkan dekrit. Akhirnya, bahkan penatua hukuman Istana Surgawi Primordius harus mendapatkan dekrit dari Luo Singtian sebelum memasuki aula utama. Luo Singtian telah memonsumsi banyak kidarah. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, dan auranya perlahan melemah. Para kultifator yang memasuki aula utama dengan bantuan dekrit kekaisaran sangat berterima kasih kepada Luo Singtian. Hari-hari berlalu. Sepuluh hari kemudian. Hanya ada sekitar seratus petani yang tersisa di luar aula utama. Tak satupun dari para kultifator yang berani memasuki penjara hukum ilahi adalah orang bodoh. Tidak peduli seberapa bagus harta itu, seseorang harus hidup untuk mengambilnya. Para pembudidaya yang tinggal di luar kurang lebih waspada terhadap klan Luo dan ragu-ragu. Semuanya, jika kalian terus ragu, Tuan Muda ini akan memasuki aula utama. Pada saat itu, kalian bahkan tidak akan bisa mendapatkan supnya. Luo Singtian tidak memberikan wajah apapun kepada orang-orang ini dan terus mendesak mereka. Su Fang terbang melintasi langit menuju gerbang istana. Luo Singtian mengangkat sudut mulutnya dengan sentuhan sarkasme. Kamu juga ingin memasuki aula utama penjara hukum ilahi? Su Fang berkata dengan acu tak acu, Ya, saya datang ke penjara hukum ilahi untuk mencari harta karun di dalamnya. Bagaimana mungkin saya tidak memasuki aula utama? Luo Singtian mendengus. Tuan Muda ini membenci kultifator rendahan seperti Anda yang mengira Anda memiliki sedikit kekuatan dan sombong sampai-sampai tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Meskipun bahasa Sansekerta tidak sebaik klan Luo saya, itu juga salah satu yang teratas klan dewa kuno di dunia dewa kuno. Bagaimana bisa semut sepertimu dengan ceroboh memprovokasinya? Apa yang kamu inginkan? Su Fang bertanya dengan dingin dengan sedikit sarkasme. Mata Luo Singtian bersinar dengan kilau yang mendominasi. Sederhana sekali. Berlututlah dan mohon padaku. Tuan Muda ini akan memberimu dekrit, yang setara dengan memberimu kesempatan mendapatkan rejeki. Su Fang mencibir tanpa ampun. Kamu berbicara seolah-olah kamu adalah penguasa penjara hukum ilahi. Tanpa kamu, apakah kamu pikir aku tidak bisa memasuki aula utama? Luo Singtian mencibir. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mencobanya. Tanpamu, Luo Singtian, aku masih bisa memasuki aula utama dengan tenang. Su Fang tersenyum ringan dan melangkah menuju pintu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Luo Singtian mendengus dan melihat punggung Su Fang seolah sedang melihat orang mati yang berjalan menuju neraka. Su Fang datang ke pintu aula utama dan diam-diam melantunkan esensi tatanan jalan surgawi di layar dengan roh primordialnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan keteraturan di tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk mendorong pintu. Retakan, retakan. Pintu perlahan terbuka. Kamu membuka pintunya. Huh, momen berikutnya adalah tanggal kematianmu. Luo Singtian terkejut dan kemudian mencibir. Tanpa diduga, Su Fang masuk ke aula utama selangkah demi selangkah. Pembatasan mengerikan yang dapat membunuh dewa penguasa manapun dan bahkan mengancam yang mulia penguasa tidak bergerak sama sekali. Orang ini, luar biasa. Luo Singtian menatap dengan kaget ke tempat Su Fang menghilang. Matanya penuh rasa tidak percaya. Suara roh primordial Luo Yunchen penuh dengan niat membunuh. Setelah memasuki aula utama, berhati-hatilah terhadap orang ini. Jika ada kesempatan, bunuh dia secara langsung. Saya merasakan bahaya dari orang ini. Dia harus dibunuh. Luo Singtian merespons dengan aura pembunuh. Su Fang melangkah ke aula utama dan sepertinya memasuki dunia lain. Pertama-tama, belenggu menakjubkan di penjara ilahi hukum surga tiba-tiba meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Mereka semua dipenuhi dengan kekuatan menakutkan dari Dao Surgawi. Bahkan Dewa Master hanya bisa melepaskan kekuatan seorang kultifator tahap integrasi Dao biasa di tempat ini. Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki sangkar raksasa, dan kekuatan keteraturan yang tak terlihat menekannya, membuatnya sulit bernapas. Su Fang mengoperasikan kekuatan dunia Yin dan Yang. Karena kekuatan dunia Yin dan Yang mengandung kekuatan tatanan jalan surgawi, dia segera melepaskan diri dari belenggu tersebut. Meski tidak merasa seperti ikan di air, setidaknya ia mencapai kondisi normal. Dia melihat lebih dekat. Ini adalah aula utama yang sangat luas. Banyak pilar batu emas gelap yang dingin menopang kubah besar itu, seolah menopang sebagian dari alam semesta. Bahkan dengan penglihatan Su Fang yang sempurna, dia tidak bisa melihat ujung aula utama di kiri dan kanannya. Tepatnya, jarak spasial telah kehilangan maknanya di aula utama ini. Dunia bagian dalam aula utama bisa meluas tanpa batas, dan juga bisa menyusut hingga ukuran terkecil. Dalam pandangan Su Fang, permata seukuran kepalan tangan tertanam di pilar batu emas gelap, seperti pilar yang menopang langit. Mereka memancarkan cahaya yang dingin namun cerah. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah permata, melainkan bintang yang telah dikompres menjadi seukuran kepalan tangan dengan kemampuan ilahi yang hebat. Mereka digunakan sebagai alat penerangan dan ditempelkan pada pilar batu. Setiap pilar batu tertanam sebuah galaksi. Mengabaikan segalanya, hanya permata ini saja yang merupakan harta karun yang luar biasa. Su Fang melihat banyak pembudidaya yang memasuki aula utama dengan panik menggali permata. Ada juga beberapa yang mengaktifkan senjata suci mereka dan menyerang tanah dengan liar. Su Fang kemudian memperhatikan bahwa batu bata di tanah juga dipoles dari batu mentah dan kemudian diaspal di tanah. Setiap bagian sangat berharga. Tidak mengherankan jika para pembudidaya ini berjuang keras untuk mereka. Su Fang terus terbang menuju bagian dalam aula utama. Sepanjang jalan, dia melihat para petani dengan panik berjuang untuk mendapatkan harta karun. Dari permata bintang di pilar batu hingga batu bata di tanah, serta berbagai benda ketuhanan yang digunakan untuk penerangan dan dekorasi yang melayang di udara. Para pembudidaya ini tidak melepaskan satupun dari mereka. Karena belenggu yang berat, para pembudidaya ini harus mengonsumsi esensi surgawi dalam jumlah yang mencengangkan setiap kali mereka mendapatkan harta karun. Namun, orang-orang ini tidak bosan. Su Fang terus terbang ke depan. Setelah sekitar tiga hari, dia akhirnya sampai di bagian dalam aula utama. Belenggu tatanan dao surgawi di sini menjadi lebih menakutkan. Kekuatan keteraturan dingin yang telah menetap hampir mengambil bentuk fisik, mengeras bersama membentuk lapisan formasi yang menutupi kedalaman aula utama. Lapisan formasi membentuk lapisan batasan kuat yang ditumpuk menjadi satu. Sangat sulit untuk menembus setiap lapisan batasan. Di kedalaman lapisan pembatasan ini, harta terpenting dari penjara ilahi hukum surga harus disimpan. Su Fang menggunakan kemampuannya yang sempurna dan ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dia merasakan bahwa ada altar surgawi yang mengjulang tinggi di kedalaman batasan. Dia juga menemukan bahwa ada aura di altar surgawi yang mirip dengan teks kecebong misterius di layar. Faktanya, itu jauh lebih megah daripada yang terakhir. Aura itu seharusnya adalah Prison Suppression Codex, tapi aku tidak bisa merasakan aura token pengawas surgawi. Su Fang berpikir dalam hati. Melihat lapisan batasan lagi, Su Fang mengerutkan kening. Dia bisa dengan jelas melihat bekas luka surgawi yang dibentuk oleh kekuatan tatanan jalan surgawi. Mereka terjalin menjadi segel yang mengejutkan, membentuk pertahanan seperti kanopi. Akan sangat sulit untuk masuk dan mendapatkan kodeks penekan penjara. Ledakan, ledakan. Para penggarap yang pertama kali memasuki istana utama, termasuk para overgod tak tertandingi yang merupakan bagian dari Tetua Agung Aulah Hukuman Yuan Tiamong, serta pakar Klan Yi, Buddha Penciptaan, Patriar Kedua Rakyat Ji, dan lainnya, sedang menyerang. Pembatasan. Jika overgod yang tak tertandingi ini ada di alam, mereka bisa menghancurkan dunia besar hanya dengan mengangkat tangan. Kekuatan ilahi mereka bahkan bisa menyegel wilayah bintang. Namun, di istana utama, rasanya mereka semua adalah kultifator yang mulia yang basis budidayanya sangat ditekan. Begitu banyak overgod yang bergabung dan menyerang begitu lama, tetapi mereka bahkan tidak dapat menembus batasan lapisan pertama. Namun, Su Fang juga tahu bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka jelas-jelas menahan diri. Melanggar batasan adalah langkah pertama. Ketika Prison Suppression Codex muncul, pasti akan terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Tentu saja, mereka harus menghemat kekuatan. Tiga jenius Yuan Tiangong, Di Yuan, Yi Loyang, dan Qian Gang, sedang menonton dari jauh. Mereka tidak mencari harta karun seperti para penggarap lainnya. Mereka bertiga tidak terkejut melihat Su Fang. Sebaliknya, mereka lebih waspada. Jelas tidak mudah untuk mendapatkan kodex penindasan penjara. Terlebih lagi, ada Luo Xing Tian yang memiliki motif tersembunyi. Saya akan mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Ketika mereka melanggar batasan, saya akan mencari kesempatan untuk mendapatkan penindasan penjara naskah kuno. Melihat Su Fang mundur, Di Yuan dan para jenius lainnya, serta para Overgod, tidak lagi memperhatikannya. Mereka memusatkan perhatiannya pada lapisan pembatasan. Bukan hanya kodex penekan penjara di altar surgawi yang berada jauh di dalam batasan, namun harta karun terbaik dari hukum penjara ilahi surga pasti akan dikumpulkan di sana. Bahkan Kaisar pun akan tergoda oleh harta karun ini, apalagi mereka. Mereka tentu saja tidak akan menaruh perhatian mereka pada orang yang tidak ada hubungannya seperti Su Fang. Su Fang terbang keluar dari jangkauan persepsi para Overgod. Dia tidak jauh dari bagian terdalam dari Aula Utama. Karena pembatasan di Aula Utama, persepsi puncak Overgod tidak akan melampaui 5.000 km. Su Fang memiliki kekuatan kesempurnaan luar biasa. Yang paling penting, dia bisa meminjam kekuatan tatanan Dao surgawi untuk memiliki persepsi normal seorang ahli integrasi Dao. Dia bisa merasakan kedalaman Aula Utama. Kemampuan seperti itu bahkan lebih kuat daripada puncak Overgods. Su Fang menggunakan kekuatan kesempurnaannya untuk merasakan di mana dia bisa bersembunyi. Para pembudidaya yang memasuki Aula Utama sedang menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk mencari harta karun. Mereka bahkan tidak menyisakan batu bata di tanah. Di mana mereka bisa menemukan tempat untuk bersembunyi tanpa ketahuan. Mata Su Fang langsung berbinar ketika dia melihat ke arah lampu minyak besar yang melayang setinggi 10.000 kaki di langit. Ada pembatasan yang mengejutkan di Aula Utama. Semakin tinggi batasannya, semakin mengejutkan pembatasannya. Jika para penggarap integrasi Dao tidak memiliki dekret yang ditulis oleh Luo Singtian menggunakan kodeks penekan penjara, mereka bahkan akan kesulitan untuk berjalan. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan lampu minyak. Di situlah aku bersembunyi. Su Fang menggunakan kekuatan perintah Dao Surgawi untuk mengendalikan aura sekitarnya. Dengan cepat, dia muncul di sekitar lampu minyak. Itu bukan lagi lampu minyak, tapi kolam api mengerikan yang membentang ribuan kaki. Apa yang terbakar di dalamnya bukanlah api biasa, melainkan api surgawi yang menakutkan. Itu jauh lebih mengerikan daripada api surgawi yang dikendalikan oleh Dewa Api Surgawi. Dewa Api Surgawi telah dikultifasikan dengan memadukan api surgawi, namun api surgawi di kolam api lahir dari asal-usul Dao Surgawi. Itu berisi kekuatan murni kesengsaraan surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa tertinggi seperti Dewa Api Surgawi. Namun, meskipun api surgawi di kolam api sangat mengejutkan, Su Fang sempurna untuk bersembunyi. Dengan menggunakan awan api ilusi dan kekuatan perintah Dao Surgawi, nyala api merembes keluar dari kulit Su Fang, dengan cepat berubah menjadi awan api yang membarah. Kekuatan apinya sungguh mengejutkan. Kemudian, dengan suara mendesing, awan api dari awan api, api surgawi dengan cepat, menembus bagian dalam api. Karena awan api tempat Su Fang berubah telah bergabung dengan kekuatan tatanan Dao Surgawi, api surgawi tidak menyerang Su Fang. Namun, kekuatan api surgawi di genangan api sangat mengejutkan. Itu membuat Su Fang kehilangan banyak energi. Nah, Overgod, Overgod of the Heaven, kematian kodeks banyak dan kokodeks banyak perhatian dari, dari ofras api kiran dewa surgawi. Perhatian A, Ofra. Pedang pembunuh dewa bukan hanya artefak dewa yang setengah tercipta, tapi juga alat penyiksaan. Bersama dengan api surgawi di kolam api, ia memiliki aura penjara surgawi hukuman surga. Menggunakannya sebagai mata formasi, formasi tersebut dengan sempurna memblokir api surgawi di kolam api. Dia duduk bersila di tengah formasi. Su Fang menyekak ringat di dahinya. Kali ini, dia telah menggunakan banyak kekuatannya. Bahkan saat dia memadatkan tubuhnya, tubuhnya telah terbakar. Untungnya, lukanya tidak serius dan dia bisa pulih dengan cepat. Pertama, dia menggunakan rune teknik penyusutan kehidupan untuk mengatur sekelilingnya. Setelah menghancurkannya, kekuatan untuk menyembunyikan nasib bergabung dengan formasi. Dengan cara ini, bahkan jika Luo Singtian menguasai seluruh aula utama, dia tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Menggunakan kekuatan kesempurnaan agung dan kekuatan tatanan dao surgawi untuk merasakan kedalaman aula utama, dia dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan di sana. Aku akan membiarkan mereka melanggar batasan itu secara perlahan. Pada saat yang sama, aku akan melihat apa yang sedang dilakukan Luo Singtian. Tidak akan terlambat untuk bergerak ketika dia mendapatkan kodeks penekan penjara. Su Fang memutuskan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia menjadi tenang, seperti seorang pemburu yang menunggu mangsanya muncul. Dia lebih seperti oriole yang bersembunyi di balik belalang sembah. Su Fang tidak tinggal diam. Dia membentuk segel di dalam formasi, berubah menjadi azure blood dome. Dia mulai melahap ramuan dan benda spiritual untuk diolah. Kemudian, dia memadatkan tubuh aslinya dalam air darah dan mulai memahami tanda kecebong di layar, memahami esensi dari tatanan dao surgawi tertinggi. Semakin dia memahaminya, semakin kuat dia berada di penjara hukum ilahi. Juga akan lebih mudah untuk menyatu dengan Rainbow Stone Lotus. Di luar Aula Utama, ada lebih dari lima puluh petani yang tersisa. Mereka ragu apakah akan memasuki Aula Utama atau tidak. Luo Singtian tampak sedikit tidak sabar. Kamu mau masuk atau tidak? Cepat ambil keputusan. Kesabaranku terbatas. Seorang kultifator berjanggut berkata dengan tegas, ada begitu banyak dewa tertinggi di Aula Utama. Apa yang bisa kita peroleh jika kita masuk? Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda Luo. Saya tidak akan memasuki Aula Utama. Setelah itu, sang kultifator berbalik dan terbang menuju penjara hukum ilahi tanpa ragu-ragu. Dia sebenarnya berencana untuk pergi. Aku masuk bersama Kakak Du. Kamu tidak bisa melewati Mazesku R sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Setelah itu, tiga kultifator lainnya mengikuti kultifator berjanggut tersebut. Orang-orang ini tidaklah sederhana. Jika mereka bisa mendapatkan sesuatu, mereka pasti akan membunuh dengan tegas dan menggunakan guntur dan guntur untuk mendapatkan segalanya. Jika tidak bisa mendapatkan apa-apa, mereka akan langsung menyerah setelah mempertimbangkan untung dan ruginya. Meskipun kekuatan orang seperti ini biasa saja, mereka seringkali hidup lebih lama daripada beberapa ahli. Mereka tidak seperti para pembudidaya yang memasuki Aula Utama yang kehilangan hati dao mereka dan dipimpin oleh harta karun. Setelah empat ahli pergi, para penggarap yang tersisa mulai goyah. Karena kamu tidak mau masuk, maka tetaplah di sini. Luo Yunchen berkata dengan anggun. Api berkobar di matanya seperti dua bintang yang terbakar. Kemudian, dia mengeluarkan dekret kekaisaran yang ditulis oleh Luo Singtian dengan Prison Suppressing Divine Bruce. Karakter dao misterius di dalamnya seratus kali lebih rumit daripada yang ditulis untuk kultifator lainnya. Dekret kekaisaran mengeluarkan kekuatan tatanan dao surgawi. Pada saat yang sama, aura terbakar keluar dari tubuh Luo Yunchen, menyelimuti semua pembudidaya di luar. Tetua Agung Luo, apa maksudmu dengan ini? Cahaya ilahi para kultifator berubah seketika. Jika kamu memasuki aula utama, aku mungkin akan menganggapmu sebagai buddhaku dan memberimu kekayaan besar. Namun, kamu tidak menginginkan kekayaan itu dan sedang mencari kematian. Suara dingin Luo Yunchen dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berikutnya, Kiel 11. Auranya dengan cepat memadat, membentuk dunia nyata. Bintang-bintang yang terbakar turun dari kehampaan, membawa aura kehancuran yang mengerikan, menyelimuti sekitar 50 ahli. Sangat disayangkan bahwa 50 orang ini semuanya berada di alam integrasi dao. Terlebih lagi, mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya adalah ahli yang kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah rilem lord of agrit rilem. Ada juga beberapa dewa dan dewa surgawi dari domain bintang lainnya. Namun, di bawah kekuatan ilahi Luo Yunchen, para ahli alam integrasi dao ini tidak dapat menolak sama sekali. Mereka terbunuh dalam sekejap dan berubah menjadi debu akibat pengaruh bintang jatuh. Luo Singtian juga terkejut dengan kekejaman Luo Yunchen. Dia bertanya, Tetua Agung, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuh kecuali ini adalah saat-saat terakhir? Mereka hanya sekelompok semut. Mereka bukan overgod atau jenius dari kekuatan besar. Tidak masalah jika aku membunuh mereka. Harta karun di penjara hukum ilahi terkait dengan naik turunnya klan Luo. Tidak mungkin ada kesalahan. Aku harus hati-hati. Ayo pergi. Luo Yunchen berkata dengan santai. Lalu, dia memasuki aola utama. Luo Singtian melirik abu di depan aola utama dan tersenyum dingin. Dia mengikuti Luo Yunchen ke aola utama. Begitu mereka memasuki aola utama, pintu dibanting hingga tertutup dan mengisolasi mereka sepenuhnya dari dunia luar. Itu seperti sangkar besar. Mereka tiba di dunia batin aola utama. Luo Singtian menggunakan kuas ilahi penekan penjara untuk merasakan setiap sudut aola utama. Dia menemukan bahwa banyak petani yang dengan gila-gilaan menggali harta karun. Bahkan para overgod pun menyerang pembatasan tersebut. Luo Singtian tersenyum dingin. Para idiot ini, tidak peduli berapa banyak harta yang kamu temukan, pada akhirnya semuanya akan menjadi milik klan Luo. Luo Singtian tidak bisa merasakan keberadaan Su Fang. Dia tidak bisa tidak terkejut. Aneh, kemana perginya pria paru baya itu. Luo Yunchen juga terkejut. Orang ini misterius. Kita harus berhati-hati. Luo Singtian berkata dengan percaya diri. Tidak apa-apa. Seluruh aola utama berada di bawah kendaliku. Selama dia berada di aola utama, dia tidak dapat melarikan diri dariku. Mereka dengan cepat sampai ke bagian dalam aola utama. Luo Yunchen mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa para overgod tidak menyerang penghalang dengan sekuat tenaga. Dia berteriak, dengan kecepatan ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan harta karun di dalam penghalang bahkan jika kamu menyerang selama sepuluh ribu tahun. Mengapa kita tidak membahas ini? Para overgod berhenti menyerang. Penatua pertama dari Balai Hukuman, Ahli Klan Yi, Patriar Kedua Orang Ji, Buda Keberuntungan dari Tanah Suci di Barat Jauh, dan Guru Cubingyan, lelaki tua misterius berjubah hitam. Para overgod ini berkumpul. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Sebanyak tujuh overgod bekerja sama untuk menerobos penghalang di luar kuil surga. Setelah memasuki kuil surga, semua harta yang mereka peroleh akan dibagikan sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Menurut perjanjian, tidak peduli berapa banyak harta yang ada di kuil surga, klan Luo tidak hanya mendapatkan dua tingkat, tetapi juga hak untuk memilih terlebih dahulu. Overgod lainnya akan didistribusikan sesuai dengan kekuatan mereka. Adapun di Yuan dan generasi muda jenius lainnya, mereka dikecualikan. Bahkan ahli bahasa Sansekerta Bungkuk yang terluka parah pun tidak berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut. Namun, karena identitas di Yuan, para overgod setuju untuk memberinya setengah dari harta yang mereka peroleh pada akhirnya. Setengah dari harta karun itu. Senior, kamu benar-benar memberiku wajah, kata di Yuan tanpa ekspresi. Di Yuan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian dia langsung pergi mencari harta karun di tempat lain di Aula Utama. Pakar Bungkuk dari bahasa Sansekerta dan para jenius lainnya juga pergi tanpa daya. Tidak peduli seberapa bagus harta karun di dalam penghalang itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Mereka mungkin juga pergi ke tempat lain. Mereka mungkin bisa menemukan harta karun di sana. Semuanya, jangan menahan diri lagi. Mari kita coba menerobos semua penghalang dalam seratus tahun. Luo Yunchen berteriak dengan dingin. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang penghalang. 2300. Waktu berlalu hari demi hari. Su Fang bersembunyi di kolam api besar dan tenggelam dalam pemahaman dan budidaya. Dia memahami karakter misterius mirip kecebong di layar sedikit demi sedikit. Kemudian, seperti bola salju yang menggelinding, saat dia memahami semakin banyak misteri, kecepatan pemahamannya juga menjadi semakin cepat. Di luar istana utama, dia hanya memahami 1% karakternya. Sekarang, hanya dalam 10 tahun, dia telah memahami 5% karakter. Setelah integrasi lebih lanjut, kecepatan pemahamannya menjadi lebih cepat. Dari 5%, dengan cepat mencapai 10%, lalu 30%, lalu 50%. Su Fang juga membayar mahal. Mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja dan keberuntungan adalah keberuntungan. Namun, tidak mudah untuk mengubah pertemuan dan keberuntungan yang tidak disengaja ini menjadi kekuatan seseorang. Untuk itu diperlukan kemauan yang kuat dan pantang menyerah serta Dao Heart. Karakter seperti kecebong di layar berisi aturan dan esensi dari tatanan Dao Surgawi tertinggi. Seorang kultifator integrasi Dao Belaka tidak memenuhi syarat untuk memahaminya. Bahkan dewa guru yang tiada taranya hanya dapat memahami sebagian besar darinya. Su Fang sangat luar biasa. Dia mengembangkan Dao Surgawi tertinggi dan membentuk dunia kecil di tubuhnya. Dia juga memiliki chaos divine latis yang dapat menampung semua grid Dao. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat untuk memahami misteri Dao Surgawi yang paling mendalam di alam semesta. Namun, masih sangat sulit untuk memahami karakter mirip kecebong ini. Dari kekuatan kehidupan, hingga kekuatan roh primordial, dan kekuatan dunia yinyang, semuanya mengalami konsumsi yang sangat besar. Su Fang memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Air darah yang mengalir di sekujur tubuhnya dan kubah darah di atas kepalanya terus-menerus mengubah ramuan, benda roh, dan kristal darah yang telah diatelan menjadi kehidupan, darah, dan energi untuk terus pulih. Untungnya, dia punya kemampuan seperti itu. Selain itu, dia telah menelan harta roh tanaman yang telah diubah oleh naga dewa, yang sangat meningkatkan kekuatan tubuh sejati penakluk naga miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Konsumsi ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga sangat menakutkan. Tuhan mana yang berani menyaksikan nyawanya dan segala sesuatunya hilang begitu saja dari tubuhnya dengan cepat. Ini membutuhkan dao hart yang sangat kuat dan kemauan yang sangat ulet. Di kedalaman dunia batinnya. Ketika roh dunia Raja Pelangi Emas melihat setiap gerakan Sufang, ia juga terkejut tanpa henti. Saat itu, aku tidak hanya kejam dan tanpa belas kasihan, tapi aku juga sangat licik dan beruntung. Selain itu, aku memperoleh artefak penciptaan ilahi, Pelangi Emas yang menembus matahari. Itulah sebabnya aku bisa berkeliaran dengan bebas di alam semesta dan bahkan berani menantang gunung layak surgawi. Namun, dibandingkan dengan bocah ini, kursi ini masih sangat kurang. Jika seorang kultifator ingin mencapai puncak, mereka harus menginjak tumpukan mayat dan lautan darah. Bagaimana mungkin mereka tidak kejam? Dan bocah ini, tidak hanya dia kejam terhadap musuh-musuhnya, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Hati Dao yang ulet, aku tidak sebaik dia, dan orang-orang yang disebut jenius Yuan Tiamong itu jauh dari dia. Lagipula, kelicikan anak ini benar-benar menakutkan. Saat para Overgod sibuk memperebutkan harta karun, dia tidak ikut campur. Namun, ini juga berdasarkan kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, bagaimana dia bisa menghindari aulah utama penjara ilahi hukum surga yang berbahaya ini? Sayang sekali saya tidak bisa menerima dia sebagai murid saya. Kekuatannya saat ini bahkan telah melampaui kursi ini di masa lalu. Bagaimana saya bisa menerima dia sebagai murid saya? Ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kursi ini. Saya juga berharap dia bisa bangkit dengan cepat. Mungkin dia benar-benar bisa mengundang ahli Kaisar Rilem untuk membantu saya merekonstruksi tubuh fisik saya. Dia bahkan mungkin membawa kursi ini untuk melampaui belenggu dunia ini dan pergi ke dunia luar untuk melihat-lihat. Raja Pelangi Emas dipenuhi dengan emosi. Dia tidak lagi pelit dengan harta di perbendaharaannya. Dia mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya dan memberikannya kepada Su Fang untuk dibudidayakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Getaran hebat terus-menerus datang dari dalam aula utama, menyebabkan seluruh aula utama sedikit bergetar. Para Overgod yang tiada taranya melepaskan kekuatan mereka yang kuat dan membombardir penghalang secara terus-menerus. Akhirnya, mereka mencapai kemajuan besar. Setelah sekitar 10 tahun, para Overgod yang tak tertandingi akhirnya berhasil menembus lapisan pertama penghalang. Pada saat ini, bahkan jika seseorang tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun untuk merasakannya, samar-samar mereka masih dapat melihat kuil surga yang sangat besar. Mereka bahkan bisa merasakan aura kodeks penekan penjara di kuil surga. Ada juga banyak harta karun yang memancarkan aura harta karun dan cahaya ilahi. Sebanyak 7 Overgod yang tak tertandingi memandang kuil surga dengan gairah yang tak tertandingi di mata mereka, serta keserakahan yang tidak dapat disembunyikan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Harta berharga ada tepat di depan mereka. Siapa yang bisa menahan godaan? Harta karun di kuil surga berasal dari gunung surgawi yang agung yang legendaris. Belum lagi para Overgod ini, bahkan kaisar yang tak tertandingi pun sangat tergoda, apalagi mereka. Namun, semua pembangkit tenaga listrik Overgod ini membayar harga yang mahal. Di penjara ilahi hukum surga, kekuatan mereka ditekan. Ditambah dengan pertahanan penghalang yang menakjubkan, dapat dibayangkan betapa besarnya konsumsi mereka. Yang lebih serius lagi adalah aula utama dipenuhi dengan kekuatan tatanan jalan surgawi. Mereka tidak dapat menyerap energi spiritual alami langit dan bumi, apalagi menyerap kekuatan tatanan jalan surgawi. Mereka harus terus-menerus melawan belenggu kekuatan tatanan jalan surgawi. Mereka hanya bisa mengandalkan pil dan benda spiritual untuk pulih. Para Overgod yang tak tertandingi ini semuanya sangat kaya. Mereka tidak kekurangan semua jenis pil dan benda spiritual yang kuat. Namun, dengan konsumsi yang begitu besar, sumber daya yang mereka butuhkan untuk konsumsi juga sama mencengangkannya. Jika terus begini, jelas bahwa mereka tidak akan mampu menembus semua penghalang dan memasuki kuil surga dalam waktu seratus tahun. Pada akhirnya, para Overgod yang tak tertandingi ini tidak punya pilihan selain mengubah strategi mereka. Mereka mulai menyerang penghalang secara bertahap, sementara sebagian dari mereka pulih dari belakang. Pembangkit tenaga listrik Overgod ini semuanya adalah rubah tua yang licik. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan kartu truf mereka yang sebenarnya saat ini. Mereka harus waspada terhadap orang lain setiap saat. Oleh karena itu, suasananya sangat suram. Bahkan ada sedikit rasa gugup. Luo Xing Tian tidak ragu-ragu mengonsumsi darahnya dan Ki untuk menulis dekrit lain untuk membantu tujuh Overgod yang tiada tarahnya melawan Beleng Goaola utama. Meskipun sikat ilahi penekan penjara itu ajaib, kekuatan Luo Xing Tian secara alami tidak cukup untuk mengaktifkan kekuatannya. Hampir mustahil baginya untuk mengaktifkan sikat dewa, apalagi menulis dekrit yang akan berguna bagi para Overgod yang tiada tarahnya. Dia sepenuhnya mengandalkan setetes esensi darah dari Yang Mulia Kaisar Klan Luo. Setelah mengkonsumsinya berulang kali, setetes esensi darah dari Yang Mulia Kaisar Klan Luo hampir habis seluruhnya. Luo Xing Tian telah membantu para dewa penguasa tertinggi itu melemahkan belenggu mereka, dan penindasan terhadap kekuatan mereka juga sedikit berkurang. Mereka secara alami memuji Luo Xing Tian tanpa henti, memujinya sebagai seorang jenius tertinggi yang telah melampaui Su Fang dan Di Yuan. Di sudut terpencil Aola utama. Lebih dari selusin penggarap integrasi jalur duduk bersila dalam lingkaran. Seorang pria parubaya bungkuk duduk bersila di tengah. Pria ini adalah pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta. Ada total 14 penggarap integrasi jalur di sekitarnya. Mereka semua adalah ahli bahasa Sansekerta yang kali ini memasuki penjara hukum ilahi bersama pembangkit tenaga listrik bungkuk. Para ahli bahasa Sansekerta ini saat ini sedang disegel. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Di bawah tanah tempat mereka duduk bersila, sebuah pola yang dibentuk oleh jalinan bekas luka surgawi tergambar. Darah, ki, kultivasi, dan roh primordial mereka mengalir melalui bekas luka surgawi dan dengan cepat mengalir ke pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta, di mana mereka dilahap secara sembarangan. Ternyata pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta itu menggunakan teknik terlarang khusus bahasa Sansekerta untuk melahap nyawa dan budidaya anggota klannya agar pulih dari luka-lukanya. Kau mengikutiku ke penjara hukum ilahi untuk mendapatkan harta karun tertinggi bagi klanku. Sekarang setelah kau mengorbankan dirimu demi klan, kematianmu layak untuk dijalani. Keluarga, istri, dan anak-anak Anda akan diurus oleh klan. Anda bisa mati dengan tenang. Suara pembangkit tenaga listrik bungkuk itu sepertinya datang dari dasar neraka. Dingin sekali hingga membuat jiwa seseorang bergetar. Beberapa ahli bahasa Sansekerta memejamkan mata dan menunggu kematian. Yang lain memandang pembangkit tenaga listrik bungkuk itu dengan marah. Mata mereka dipenuhi kebencian. Pakar bungkuk itu melanjutkan dengan dingin dan malu-malu, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan kultifator parubaya yang tidak diketahui asal-usulnya. Jika dia tidak melukai saya, saya pasti sudah bergabung dengan kelompok Overgots. Saya pasti akan mendapat bagian harta yang aku peroleh pada akhirnya. Tidak apa-apa juga, setelah aku pulih dan mereka membuka segelnya, aku akan kembali dan mengambil semua harta karun itu. Beraninya Anda mengabaikan bahasa Sansekerta tertinggi. Aku akan membuat kalian semua membayar mahal. Penatua bungkuk itu melihat ke dalam aula utama dengan senyum sinis. Mendesis. Kehidupan dan budidaya empat belas ahli bahasa Sansekerta semakin memudar. Sementara itu, pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta secara bertahap melepaskan diri dari kondisi lemahnya dan naik ke kondisi puncaknya. Di sisi kanan aula utama ada aula telinga kecil. Seorang pria parubaya berpakaian putih duduk bersila di sebuah ruangan di dalam aula telinga. Dia adalah pembangkit tenaga listrik overgot milik rakyat kekaisaran. Diyuan berdiri dengan hormat di depan pria parubaya berpakaian putih. Pria parubaya berkulit putih hanya berada di level overgot yang lebih rendah. Dibandingkan dengan overgot tertinggi seperti Grand Elder dari aula disiplin, dia tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, orang ini sangat rendah hati. Setelah memasuki aula utama, dia menghilang tanpa jejak. Diyuan tidak menyangka dia akan datang ke aula utama ini. Pria parubaya berbaju putih berkata dengan anggun, Diyuan, klan tidak menyetujui partisipasimu dalam kemunculan penjara hukum ilahi kali ini. Bahkan makhluk tertinggi di klan kita telah mengisyaratkan bahwa penjara hukum ilahi tidak hanya penuh bahaya, tetapi juga melibatkan anomali dunia. Karena Anda bersikeras untuk datang, saya tidak punya pilihan selain mengikuti Anda ke aula utama untuk mencegah kecelakaan terjadi pada Anda. Diyuan bertanya dengan bingung, karena ini menyangkut rahasia anomali dunia, mengapa kamu tidak menyelidikinya secara menyeluruh. Siapa yang berani berspekulasi tentang niat makhluk tertinggi? Pria parubaya berbaju putih mendengus dingin. Bahaya sebenarnya terletak di kuil surga. Apakah kamu masih ingin memperjuangkan kodeks penindasan penjara? Diyuan berkata dengan tegas, saya harus memiliki kodeks penindasan penjara. Karena kamu bersikeras, aku tidak akan membujukmu lagi. Saat ini, aula utama tertutup rapat. Tanpa prison suppression kodeks, tidak ada yang bisa keluar dari aula utama. Saya telah membuat formasi di aula telinga ini yang dapat mengirim Anda keluar dari aula utama pada saat bahaya. Ingat, sukses atau gagal, aku hanya bisa melindungimu sekali, kata Diyuan bangga. Jika aku ingin keluar dari aula utama, aku akan mengambil kodeks penindasan penjara dari tangan para overgot itu dan keluar dari pintu secara terbuka. Aku tidak akan lari dari sini. Dengan itu, Diyuan berbalik dan berjalan keluar dari ruang telinga. Sekitar 500 tahun kemudian, Su Fang, yang bersembunyi di kolam api di atas aula utama, tiba-tiba membuka matanya dalam formasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!